Intro Serial yang diadaptasi dari novel karya Risa Saraswati berjudul Jurnal Risa Teror Liburan Sekolah ini dikemas dalam webseries dengan 10 episode garapan sutradara Awi Suryaji. Berkisah tentang masa kecil Risa saat terlibat dalam petualangan mencekam bersama sepupu dan teman barunya The Crew. Liburan sekolah yang seharusnya menyenangkan berubah penuh ancaman ketika salah satu dari mereka dihantui roh jahat. Roh itu hendak membalaskan dedam atas kesalahan di masa lalu. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan nyata Risa Saraswati ini? Berikut ceritanya. Malam itu, Mama Risa buru-buru memanggil Kijaka untuk mengatasi Risa yang kerasukan setan. Dalam kondisi ambil besar, Mama terlihat panik memaksa Kijaka naik ke kamar putrinya. Sementara itu, Risa kecil termenung menantap lima hantu anak-anak yang berdiri di teras kamar lantai dua. Ia beranjak menuju pagar teras hendak turun ke bawah agar bisa bersatu dengan teman gaibnya di alam bakar. Kijaka dan Mama lari menaiki tangga di waktu yang nyaris terlambat. Kijaka menggedong putri kecil Mama, Eli Rawiah, mengantar kepelukan ibunda. Tangis Eli pecah memeluk tubuh mungil Risa yang terlihat pucat pasi. Tujuh tahun kemudian, di usia ketiga belas, Risa yang duduk di bangku SMP merindukan sahabat gaibnya di masa kecil yang bernama Peter, Liam, Hendrik, Hans, dan Jensen. Dengan tatapan kosong yang khas, Risa memilih melamun di dalam kamar daripada bermain layangan bersama anak-anak tetangga. Mereka berlarian penuh canda mengejar layangan yang kabur terbawa angin di musim kemarau panjang. Niko, Angga, Dewi, dan teman-teman lainnya mengikuti arah layangan itu pergi dan berhenti di pekarangan rumah warga. Rumah itu tampaknya lama tak dihuni dan dibiarkan terbengkelai. Niko, Kakang, dan Angga masuk ke belakang halaman rumah dan memanjat pohon untuk mengambil layangan yang tersangkut di batang pohon itu. Angga membantu Kakang turun ke bawah dan berencana langsung pulang. Si Niko justru punya idiliar mengajak dua sahabatnya untuk menjelajah rumah terbengkelai itu. Pemikiran anak kecil yang lugu membuat mereka nekat masuk ke dalam rumah berharap mendapat harta karun terpendam. Tanya gramofon tua, Niko menemukan kotak berbahasa Jepang yang tersimpan di rak meja. Mereka berpikir ada robot gundam mahal yang sengaja disimpan di sana. Niko segera membuka kotak itu ternyata... Angga terkekeh sembari berkata jika rumah kosong itu katanya peninggalan rumah Belanda. Namun di dalamnya terdapat tulisan Jepang yang isinya kotak berupa kujang senjata ampuh orang Sunda. Angga dan Niko berusaha membuka kujang itu namun tampaknya sulit dan tidak memungkinkan. Akhirnya mereka memutuskan untuk membawa pulang kujang itu meski kakang sudah melarangnya. Saat mereka pergi, sosok keluarga hantu mengerikan menatap dengan penuh amarah atas kelakuan tiga sekawan Niko yang tak patut dicontoh. Pagi itu, Risa terisak dalam telepon mengaku rindu mama dan adiknya di Jakarta. Selama liburan, Risa tinggal bersama kakeknya di Bandung agar mendapat teman baru dan lebih menikmati waktu bermain. Mama Risa cukup prihatin dengan kondisi putri pertama yang tak kunjung mendapat sahabat dekat selama duduk di bangku sekolah dasar. Riri, adik kecil Risa turut menyemangati kakaknya agar mau bersosialisasi dengan anak sekitar. Opa, kakek Risa mendengar isak tangis cucu kesayangannya dan berinisiatif memanggil tiga saudara sepupu Risa yaitu Angga, Niko, dan Kakang untuk menemani Risa di rumah. Opa sampai memberi imbalan uang jajan jika tiga sepupu laki-laki Risa itu mau mengajak main bareng. Meski awalnya menolak, mereka pun akhirnya menuruti permintaan sang kakek. Saat itu, Niko membawa kujang dari rumah kosong untuk digunakan bermain bersama. Kakang dan Angga terenyak melihat kelakuan Niko yang sembrono. Si Niko justru membanggakan kujang itu karena ia sangat suka dengan hal mistis. Indi ikut masuk ke rumah kakeknya menyusul Niko yang main di sana. Niko pun menyapa adik kandung bungilnya itu dan meminta Indi untuk menyembunyikan kujang di balik televisi. Di tempat lain, Risa bersama tiga sepupunya main ke SD negeri 5 pagi dengan membawa sepedanya masing-masing. Mereka bertemu dengan tiga teman baru di sana yang bernama Agus, adik Agus yang bernama Dewi, dan juga Kulon. Saat itu, Kulon selalu membawa kamera dan merekam banyak hal menarik yang merupakan kebiasaan dari kakeknya dulu. Walau tak punya kemampuan Indigo, Kulon sangat mempercayai hal mistis yang sering didengar dari keluarganya. Si Niko langsung menyeletuk kalau kakak sepupunya Risa bisa melihat dan berkomunikasi dengan hantu. Dewi, yang juga anak Indihom tertarik untuk berbincang lebih jauh. Namun, Risa masih menyangkal kemampuannya sendiri karena takut dijauhi seperti saat ia SD dulu. Di waktu yang sama, Indi bermain masak-masakan sendiri di rumah kakek. Ia selalu membawa boneka kesayangan yang bernama Alice. Si kecil Indi melihat ada bungkusan putih yang tergeletak di bawah meja televisi. Karena penasaran, ia pun berusaha mengambil bungkusan itu hingga sosok kaki hantu yang busuk melayang mendekatinya. Waktu cepat berlalu. Risa dan tiga sepupunya baru pulang setelah seharian bermain di sekolah. Rumah kakek malam itu tampak sangat gelap tak seperti biasanya. Mereka masuk ke dalam rumah sembari menyalakan lampu di semua ruangan. Saat yang lain mencari keberadaan kakek dan Indi, Risa mengangkat telepon rumah yang berdering-nyaring. Ternyata, telepon itu dari kakek yang mengabarkan jika mereka sedang berada di rumah sakit karena Indi terserang sakit step siang tadi. Kakek meminta berbicara dengan Angga memastikan adik sepupu mereka mandi sebelum pergi tidur. Kakek menitipkan uang di atas meja untuk beli makan malam dan segera menutup teleponnya. Setelah mandi, mereka makan bersama di tiras rumah sembari menunggu kakek dan Indi pulang. Sebagai kakek yang baik, Niko tak bisa makan dengan tenang karena khawatir dengan kondisi adik kandungnya itu. Tak berselang lama, taksi berhenti tepat di depan rumah kakek di mana Indi masih tampak lemas di pelokan kakeknya. Niko terus menemani sang adik yang terbarik lemah di tempat tidur, sementara kakek membawakan minuman hangat untuk meradakan rasa sakit di tubuh Indi. Sebelum pergi tidur, Niko berjanji pada Indi akan selalu menjaga dan melindungi Indi apapun yang terjadi nanti. Pagi harinya, kakek berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah meski cuaca hujan deras. Risa yang tidur sekamar dengan Indi terbangun mendengar suara rintihan adik sepupunya yang sedang sakit. Tubuh Indi pagi itu menggigil tak karuan seperti kedinginan hebat. Melihat wajah Indi yang pucat pasi, Risa bergegas membuat minuman hangat di dapur. Saat berjalan melewati ruang makan, Risa tak menyadari ada makhluk mengerikan yang berdiri di depan jendela. Setelah mengisi gelas Indi dengan air hangat, Risa bergegas kembali ke kamar. Nasnya, langkah Risa berhenti tepat di depan televisi yang menyala sendiri dan terdengar berisik. Ia mendekati TV dan segera mematikannya. Risa terhenjak melihat bayangan aneh di belakang tubuhnya, namun bayangan itu lekas menghilang ketika ia menoleh ke belakang. Risa kembali berjalan ke kamar, namun tiba-tiba rambutnya melayang sendiri seolah ada yang mencengkram rambut panjang itu. Risa ternyak ketakutan menghentikan langkahnya. Ia pun menangis karena sangat ketakutan dengan sosok berbau anjir yang menjambak rambut lurusnya itu. Angga, Niko, dan Kakang berlari menghampiri setelah terbangun akibat riakan Risa yang membahana. Pagi harinya, kakak kembali membawa Indi ke rumah sakit karena kondisi tak kunjung membaik. Risa tahu jika tiga adik sepupunya itu berbuat macam-macam hingga membuat Indi sakit dan cetan masuk ke rumah kakeknya. Tiga sekawan itu masih juga tak mau mengaku. Risa mendesak mereka untuk jujur karena ia tahu ada hal yang salah dengan televisi rumah kakek. Akhirnya, Niko menunjukkan kujang miliknya pada Risa. Gadis Indi ke itu langsung menyuruh adik sepupunya untuk mengembalikan kujang jahat itu ke tempat semula. Niko langsung melud dan berkata jika di dunia ini tak ada kujang yang jahat karena semua itu tergantung pemiliknya. Risa bersikeras memaksa Niko untuk mengembalikan kujang itu. Niko masih mengelak dan berkata jika kujang hanyalah benda mati yang tak bisa melukai. Seketika itu, televisi kembali menyala dengan sendirinya. Mereka mematikan televisi itu namun tiba-tiba menyala lagi. Saat Niko hendak mematikannya, tiba-tiba... Mereka pun lari menuruti perkataan Risa untuk mengembalikan kujang itu ke rumah tua terbengkelai. Sesampainya di sana, tiga sekawan itu meletakkan kujang kerameja dan lari ngibrid pulang ke rumah kakeknya. Sementara itu, Risa masih menulis di buku diarinya terkait pengalaman mistis yang dialami sebab tingkah usil tiga adik sepupu. Saat Niko hendak duduk di sofa ruang tamu, ia terperanjat mengetahui ada kujang lain di bawah bantal kursi. Mereka bertiga langsung menulis ke arah Risa berharap mendapat jawaban. Setelah berpisik, Risa menuturkan jika adik sepupunya itu mengembalikan kujang ke tempat yang salah. Niko lagi-lagi mengelak dan berkata jika mereka sudah meletakkan kujang itu ke tempat semula. Tak sanggup masuk ke rumah kosong lagi, anggap berinisiatif untuk membakar kujang itu saja. Mereka bergegas pergi ke kebun orang untuk membakar kujang itu. Agus bersama Dewi dan Kulon memergoki Risa dan tiga sepupunya yang bertingkah aneh di kebun orang. Mereka menghampiri Risa yang berdiri menyaksikan proses pembakaran kujang. Anehnya, kujang itu sama sekali tidak anggus dan juga tidak melelek. Niko menambahkan bensin agar kebaran api membesar. Sialnya, api itu justru mati sendiri seperti terkena air. Kulon sibuk merekam kejadian itu dengan handicam amatirnya sembari bertanya-tanya mengapa kayu kujang itu tak mau terbakar. Risa mengambil kujang itu setelah memastikan kujang itu tak panas lagi. Ia langsung membuka penutup kujang yang bisa terbuka dengan mudah. Si Kakang sampai berteriak keheranan bagaimana bisa kujang itu dibuka dengan mudah. Sementara ia bersama Niko dan Angga sudah mencoba berulang kali tetap tidak bisa membuka kujang itu. Di dalam bilah pisau itu terdapat peta kecil bertuliskan abjad Sunda. Mereka menggambar tulisan itu dalam kertas bertuliskan instruksi agar mereka pergi ke hutan di sebelah utara. Kulon berkata, hutan di utara itu terletak di babakan Siliwangi. Hutan itu terkenal dengan pohon bonekanya yang mistis. Dulu tempat itu dijadikan sebagai tempat kematian seorang anak yang tewas tertabrak. Keluarga anak itu sengaja menggantung boneka mainan si anak agar tenang di alam sana. Demi keselamatan indi, Risa dan tiga sepupunya nekat pergi ke babakan Siliwangi saat itu juga. Sedangkan Agus, Dewi dan Kulon memilih untuk pulang karena takut dicari oleh keluarga mereka. Dengan menaiki sepeda, Risa dan tiga sepupunya melakukan perjalanan jauh melintasi jembatan. Di pinggir jembatan yang kosong, tiba-tiba Risa melihat seorang pria duduk di sana langsung menatapnya dengan penuh amarah. Sosok hantu pria penjaga jembatan itu hanya bisa dilihat oleh Risa si anak indihum. Sesampainya di hutan, mereka mempercepat laju sepeda agar tak pulang ke malaman. Di ujung utara hutan, berbagai macam boneka dengan kondisi memprihatinkan tergantung di sana. Risa dan tiga sepupunya sampai tertegun beberapa menit karena takut dengan situasi mencekam dalam kawasan hutan babakan Siliwangi. Saat mereka meletakkan Kujang ke tempatnya, Agus memutar ulang rekaman Kulon saat menyaksikan pembakaran Kujang. Si Dewi terlihat mulung karena khawatir dengan nasib Risa beserta tiga sepupunya itu. Kulon pun menyatakan hal yang sama. Ya takut Risa dan tiga sepupunya terkena masalah atau celaka di hutan. Agus meminta Kulon untuk meminta izin pada ibunya dulu karena perjalanan ke babakan Siliwangi tidak sebentar. Kulon mengadap ke dapur dan memergoki ibunya tidur dengan sangat pulas sampai ngorok. Ia pun memberi kode untuk segera menyusul keberadaan Risa dan tiga sepupunya. Sementara di waktu yang sama, Niko yang sudah kebelit kencing itu pipis sembarangan di hutan tanpa permisi. Angga sibuk mengikat pita kuning ke ranting pohon agar mereka tidak terset ketika hendak pulang ke rumah. Risa kembali melihat penapakan sosok hantu pria berpakaian tradisional Sunda yang menjaga jembatan. Tak mengapa pria itu menggelengkan kepala ke arah Risa seolah memberi pertanda bahaya. Risa melangkah bersama para sepupu semakin jauh ke tengah hutan. Saat itu, Agus, Dewi, dan Kulon baru sampai di jembatan hendak memasuki hutan. Kakang berteriak melihat pita kuning di dahan pohon. Tambahnya, mereka hanya berputar-putar di kawasan hutan tanpa tahu akhir dari perjalanannya. Karena perut keroncongan, mereka memilih beristirahat sejenak sembari menghabiskan bekal makanan. Selang beberapa saat, Agus sudah sampai di lokasi pohon boneka di mana Kulon langsung merekamnya. Sebelum mereka masuk ke dalam hutan babakan siliwangi, Kulon menasihati agar meminta izin terlebih dahulu pada penjaga tak kasat mata. Kulon memimpin Agus dan Dewi untuk minta izin pada kakek dan nenek sang penjaga hutan. Dengan bahasa anak-anak, mereka berjanji tak akan mengganggu ataupun melusah hutan tempat tinggal makhluk tak kasat mata. Setelah minta restu untuk memasuki area hutan dalam, mereka melangkah dengan lebih mantap. Risa bersama tiga sepupunya melanjutkan perjalanan setelah makan dan perut kenyang. Tak berselang lama, mereka melihat pita kuning lagi hingga membuat kakang semakin curiga. Tambahnya ada sesuatu yang memindahkan pita kuning itu karena mereka merasa belum melewati jalan yang sama. Kakang yang ketakutan pun menangis merengek minta pulang. Samar-samar, Niko melihat sosok nenek yang membawa kayu bakar. Mereka menyapa nenek itu sembari menawarkan bantuan untuk membawa kayu bakar. Bersama nenek itu, mereka melangkah ke rumah si nenek dengan setumpuk kayu bakar yang dibawa bersama. Agus sampai di lokasi bekas Risa memakan bekalnya. Sampah dibiarkan berserahkan begitu saja di tanah hutan dan suci. Bersama Dewi dan Kulon, mereka mencumputi sampah makanan itu dan dimasukkan ke dalam plastik resek untuk dibuang ke tempat sampah. Nenek itu sampai di tujuan dan berterima kasih pada Risa. Sebelum pergi, Angga menunjukkan peta dan menanyakan arah menuju ke tempat itu. Nenek justru menyarankan mereka untuk pulang karena tempat yang dituju sangat berbahaya. Niko bersikeras agar mereka menyelesaikan persoalan kujang itu karena nasib Indi dalam bahaya. Risa menjelaskan pada si nenek jika Indi adik kandung Niko sakit-sakitan semenjak menyentuh kujang itu. Merasa kasihan dengan nasib Indi, nenek terpaksa menunjukkan jalan dan memberikan tusuk sanggul pada Risa. Ia berkata tusuk sanggul itu bisa berguna untuk menjaga mereka saat perjalanan ke tujuan. Nenek berpesan agar mereka saling menjaga satu sama lain. Risa pun pamit pergi dan menyusul Niko yang sudah jalan duluan. Mereka menuruni jalan menuju ke tempat paling asing dengan kabut tebal. Setelah berjalan cukup lama kabut tak kunjung menghilang. Mereka sampai juga di depan gua dengan simbol aneh di sana. Saat memasuki gua yang gelap mereka harus menyalakan senter untuk melihat jalan. Tak berselang lama Agus sampai di jalan turunan dan mengetahui ada pita kuning di sana. Mereka lanjut menuruni tanah dan masuk ke kabut putih tebal. Sementara itu Risa dan tiga sepupunya sampai ke ujung paling dalam gua dan menemukan meja altar pemujaan setan. Niko meletakkan kujang di atas meja altar itu dan bergegas keluar dari gua. Niko justru mematung dan tersenyum melihat kujang di atas meja. Ia seperti kerasukan setan dan menunggu momen yang tepat untuk membalaskan dendam. Di hari yang semakin gelap Agus sampai juga di gua tempat Risa berada. Mereka lari memasuki gua setelah mendengar teriakan Risa yang memanggil Niko di sana. Saat ditemukan Niko yang kerasukan setan melayang di udara sembari berteriak mengancam akan membunuh Niko jika mereka tidak meninggalkan gua. Risa tahu jika Niko kerasukan setan dan memohon agar sepupunya itu tidak disakiti. Iblis dalam tubuh Niko justru berteriak jika ia hendak mengambil anak itu. Risa dibantu teman-temannya menarik kaki Niko dengan kencang hingga tubuhnya berhasil diturunkan dengan selamat. Sosok iblis mengerikan muncul di bibir gua memperhatikan tingkah anak-anak itu dengan penuh amarah. Dalam hatinya yang kesal berkata jika anak-anak itu sama sekali tak tahu tata krama. Mereka telah mengotori hutan yang suci tempat beristirahat ribuan makhluk tak kasat mata. Risa mendengar suara itu dan menolak ke belakang dimana iblis mengerikan bersiap menyerangnya. Seketika itu... Risa merasakan sakit yang amat beri tepat di uratna di lehernya. Sosok mengerikan itu mencekik dengan sangat kuat hingga Risa tak bisa bernafas lagi. Sementara itu teman-teman yang lain sibuk menyelamatkan Niko yang tak sadarkan diri. Tubuh Risa dibawa melayang pergi hingga menjauhi teman-teman yang lain. Mereka pun panik dan berusaha mengajar Risa namun iblis itu berhasil mencengkram tubuh mungkil Risa kecil. Tak ada yang bisa melihat sosok mengerikan itu kecuali Risa. Anak-anak itu hanya bisa berteriak tanpa tahu harus berbuat apa untuk menolong. Risa yang hampir sekarat teringat dengan tusuk gelungan rambut pemberian si nenek kayu bakar. Ia mengambil tusuk kunde itu di saku celana dan menusuk mata iblis itu. Iblis yang kesakitan itu mengerang kencang dan melepaskan leher Risa dari cengkraman. Mereka bergegas keluar dari gua untuk kembali pulang. Saat melihat kondisi hutan yang gelap kulita, Kakang kembali merengek mencari jalan untuk pulang. Sementara Risa melihat sosok penampakan nenek kayu bakar yang berubah menjadi pericantik penghuni hutan bernama Nini Gunung. Ternyata nenek yang memberikan tusuk kunde sebagai senjata melawan iblis jahat itu bukan manusia, melainkan pericantik yang menjelma sebagai nenek-nenek. Setelah mengenakan tusuk sanggulnya lagi, Nini Gunung menunjukkan arah menuju jalan pulang. Risa yang ketakutan pun langsung tenang dan membawa adik-adiknya keluar dari hutan. Di tempat lain, kakek bercengkrama dengan sosok tak kasat mata yang selama ini selalu mendampinginya. Sosok itu mempertanyakan sikap opa yang tampak tenang meski tahu anak-anak berbuat ulah. Ia berkata membawa pulang kujang bisa mendatangkan kesialan dan marah bahaya. Kakek menegaskan jika ia mengendaki cucu-cucunya untuk mengatasi permasalahan yang mereka ciptakan sendiri. Sosok tak kasat mata itu justru mengkhawatirkan keselamatan anak-anak dan takut jika mereka benar-benar tersesat di hutan. Kakek tersenyum tipis dan berkata jika ia memiliki teman yaitu Nini Gunung dan juga Mamang Jembatan. Rupanya, dua makhluk yang mengawasi Risa dan teman-temannya itu adalah pesuruh sang kakek yang memang memiliki saka peliharaan. Risa bersama teman-temannya berjalan pulang dengan langkah kaki yang lemah lagi terseok-sok setelah seharian penuh menyusuri hutan. Angga menasihati Niko agar tidak sembarangan mengambil barang yang bukan miliknya lagi agar tidak terlulang kejadian seperti hari ini. Maka mereka terhenti tepat di depan rumah kosong tempat ditemukannya Kujang. Anehnya, lampu rumah itu tampak menyala dari dalam dan sebuah mobil keluar dari gerbang. Ternyata, mobil itu adalah mobil ayah Dewi dan Agus yang bernama Paman Aji yang hendak pergi dari rumah mereka. Risa tertegun menanyakan apa benar rumah kosong itu adalah milik orang tua Agus dan Dewi. Agus pun mengaguk sembari tersenyum melihat raut wajah Risa dan sepupunya yang kebingungan. Agus dan Dewi dibantu sang ayah memasukkan sepeda ke dalam mobil dan pergi begitu saja. Kulon melenggang pergi. Sementara, Angga, Niko, dan Kakang masih heran karena beberapa waktu lalu rumah itu masih kosong tanpa penghuni. Ayah membawa Dewi dan Agus pulang ke rumah dan disambut istri cantiknya. Mama dipeluk Dewi dengan hadiah boneka lucu bernama Emma. Ia juga menyapa Agus dan menyuruhnya untuk segera makan malam. Sang ayah menurunkan sepeda anak-anaknya dan diparkir di halaman depan rumah. Ayah mengeluh pada istrinya bahwa kondisi rumah masih berantakan. Ia berjanji akan kesana lagi esoh hari bersama Burhan. Di tempat lain, Indi yang kembali sehat bermain dokter-dokteran bersama kakek. Tak berselang lama, Risa pulang bersama adik-adiknya dan disambut Indi yang sudah segar bugar. Saking kirangnya, Niko langsung memeluk adik kesayangannya itu dan bergegas mandi untuk makan malam. Tak seperti sepupu lainnya, Risa masih terlihat mulung karena mendapat firasat buruk terkait rumah tua milik keluarga Dewi. Ia takut jika keluarga Dewi terkena marah bahaya. Angga meminta Risa untuk tetap tenang karena kunjangnya sudah dikembalikan ke tempatnya. Ia juga menasihati Risa agar bercerita padanya jika merasakan ada hal yang tak enak lagi. Risa hanya menganggukkan kepala dan masuk ke dalam kamar. Malam itu, Dewi bermimpi kejadian masa lalu saat ayahnya melewati jembatan. Dewi terus menunggur ayahnya untuk menekan klakson tiga kali sebagai pertanda numpang lewat pada makhluk goib. Ayah enggan melakukan hal itu karena menganggap sebagai tahayul semata. Dewi terus merengek hingga nekat maju ke depan untuk menyentuh klakson di mobil kemudi. Kejadian itu membuat semua orang panik dan... Dewi terbangun dengan teriakan kencang memanggil papanya. Kesokan harinya, Aji pergi ke rumah tua bersama Burhan dan memergoki tiga anak kecil asik bermain di sana. Ketiga anak itu adalah Hindra, Dudung, dan Asep yang menamai dirinya sebagai Geng De Bangors. Mereka langsung lari ketika melihat dua orang dewasa memergokinya. Tampaknya, mereka baru saja membuat tingkan akal dengan mengecat dinding bertuliskan De Bangors Keren. Melihat konstruksi bangunan yang masih kuat dan kokoh, Burhan langsung tahu jika rumah itu peninggalan zaman Belanda. Sembari menghitung estimasi biaya renovasi yang diperkirakan habis 50 juta, Burhan terus mengamati setiap sisilku sudut dan ruangannya. Aji berkata, jika ia baru saja membeli rumah itu cash 300 juta karena sangat luas dan tampak kokoh dengan total 6 kamar. Sekelebat bayangan wanita tampak melintas di belakang dua pria dewasa itu. Burhan cukup kaget mendengar harga rumah yang luas, yang murahnya di luar Naila. Ia menjamin rumah itu bisa laku berkali lipat setelah renovasi usai. Saat mereka hendak memeriksa aliran listrik dalam rumah itu, sosok anak wanita Belanda terus mengamati dari balik pintu yang penuh dengan debu. Aji menyalakan saklar lampu dan hanya terpecik api tanpa ada sambungan listrik. Di tempat lain, Dewi bermain di rumah kakek Risa bersama Agus dan Kulon. Angga dan Niko ada juga di sana. Dewi menanyakan sejak kapan Risa bisa melihat hantu. Risa pun menjawab sejak ulang tahun yang ke-8 di rumah sang nenek. Risa menceritakan lima sahabat gaibnya yang bernama Peter, William, Hans, Henrik, dan Jensen. Dewi mengaku pada Risa jika dirinya juga bisa melihat hantu. Saat ia dan keluarga hendak menyeberang jembatan beberapa tahun lalu, ternyata Dewi melihat oswa jin pria penunggu jembatan. Risa pun menunturkan jika ia juga sering melihat hantu itu di jembatan tua. Niko yang penasaran menyahut agar mereka membuktikan apa yang dilihat Risa dan Dewi. Mereka pun melegang pergi bersama menuju ke jembatan tua untuk membuktikan keberadaan sosok hantu Mamang di sana. Lapan anak kecil itu memarkirkan sepeda di tepi sungai dan berjalan melalui jembatan lalu berhenti tepat di tengah-tengah. Niko berkata jika di jembatan itu tak ada penampakan apapun juga. Dewi mengajak Risa untuk berjalan terus ke depan hingga sosok hantu Mamang akhirnya muncul menyapa mereka berdua. Risa langsung lari ke tepi jembatan sembari berkata jika ia melihat hantu Mamang memakai baju hitam. Nasnya hanya ia sendiri yang melihat penampakan itu sementara Dewi tak bisa melihatnya. Dewi hanya bisa mendengar suara pria yang membentaknya namun tak ada wujud sama sekali. Mereka menghentikan permainan mistis itu dan pindah ke area bermain ke sekolah. Di waktu yang sama Aji berbelanja peralatan bersama Burhan agar bisa segera mulai merenovasi rumah. Mereka bertemu seorang pemborong dan meminta untuk mengerjakan renovasi rumah kosong peninggalan Belanda nomor D13. Pemborong itu langsung menolak dengan alasan jadwal yang padat. Sesampainya di sekolah mereka bertemu dengan kelompok geng debangors yang sangat nakal dan terkenal bandel. Dulu mereka sekolah di SD negeri 5 pagi namun dikeluarkan karena kenakalannya. Klon yang sebatau berkata jika hingga kini tiga anak nakal itu tidak bersekolah lagi. Aji dan Burhan kembali ke rumah tua setelah berbelanja perlengkapan renovasi rumah. Dua perangkat desa sudah menunggu kedatangan Aji untuk menanyakan beberapa hal. Meski Aji tidak berniat menepati rumah itu, perangkat desa menyarankan agar mereka mengadakan selamatan dulu sebelum mulai renovasi. Burhan dan Aji hanya menganggung namun tak bisa menepati permintaan perangkat desa karena keterbatasan biaya. Sore harinya, Agus dan Dewi berniat melihat rumah yang baru dibeli ayam mereka sementara Klon langsung pulang ke rumah. Risa bersama Angga, Niko, Indi, dan Kakang ikut Agus melihat rumah itu. Sesampainya di sana, Risa langsung merasakan ada hawa mistis yang sangat kuat dan tak menyenangkan. Mereka bergegas masuk ke dalam rumah dan disambut oleh Aji yang menghujani mereka dengan sekudang pekerjaan. Mereka diminta untuk ikut membantu membersihkan rumah dan menutupi perabot karena hendak dicat ulang. Aji pun menjanjikan akan memberi upah setelah anak-anak selesai bekerja. Saat mereka sibuk mengobrol, Indi pergi sendirian mencuri ruang demi ruangan hingga sampai di pintu menuju bawah tanah. Ia berteriak memanggil ayah Dewi menanyakan keberadaan pintu misterius yang digembok itu. Aji langsung mengambil linggis untuk mendobrak gembok menuju ke ruang bawah tanah. Risa sempat khawatir dan meminta ayah Dewi untuk tidak membukanya. Namun karena rumah itu sudah dibeli, Aji tetap harus memeriksa. Setelah berhasil dicongkel, pintu itu benar menuju ke ruang bawah tanah yang penuh dengan debu tebal. Hanya berbekal korek api, Aji turun ke bawah dan memeriksa kondisi ruangan demi ruangan. Hingga tiba-tiba... Sosok hantu anak Belanda itu terus meniup api yang menerangi langkah Aji. Meski sudah dinyalakan kembali, api dari korek kembali ditiup sampai mati. Aji kembali melanjutkan perjalanan hingga sampai di pintu samping rumah. Ia berteriak memanggil Burhan untuk membukakan pintu tembusan itu. Namun karena terkunci dengan kebuah tebal, Burhan kewalahan untuk membukanya. Aji terpaksa kembali ke dalam untuk keluar melalui pintu tengah rumah. Di lubang pintu keluar terlihat mata anak kecil hantu Belanda yang masih terjebak dalam basement rumah tua. Aji berbincang dengan Burhan jika di bawah sana terlalu gelap hingga ia tak bisa melihat apapun juga. Korek api yang dibawahnya pun terus mati dikarenakan kelembaban yang tinggi. Karena hari semakin petang, anak-anak memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Saat tidak keluar dari rumah itu, Risa dan Dewi mendengar suara anak kecil yang mengajaknya bermain. Hanya mereka berdua yang bisa mendengar suara itu sementara anak-anak lain sama sekali tak mendengar apapun juga. Sesampanya di rumah nenek, Kakang mengeluhkan liburan mereka yang malah diisi dengan bekerja membersihkan rumah tua. Niko berkelip jika mereka bisa dapat banyak uang daripada liburan tanpa mendapat apa-apa. Kakang masih takut jika rumah itu ada hantunya. Niko pun mencoba membunjuk Kakang dengan berkata jika rumah itu sudah tidak berhantu lagi. Mendengar suara anak-anak yang belum tidur, kakek menasihati mereka agar segera masuk ke kamar dan beristirahat. Angga mendekati Risa dan meminta sepupunya itu untuk bercerita jika ada suatu hal yang mengganggu. Di tempat lain, Agus sibuk bermain game memergogi Dewi tidur berjalan. Sebagai kakak yang baik, Agus langsung merangkul adiknya untuk kembali keranjang dan menjelimuti tubuh Dewi yang kedinginan. Tadi sangka, listrik malam itu padam. Agus berjalan keluar untuk mencari Lilin namun Dewi muncul entah dari mana mengejutkan dirinya. Tak berselang lama, Aji datang membawa Lilin. Agus hanya bisa terdiam mengalami kejadian mistis itu dan memilih tidur hingga pagi kembali menjelang. Pagi itu, Risa bersama tiga sepupunya bersiap untuk cari uang di rumah tua. Si kecelindi tak mau ketinggalan dan langsung naik ke boncengan sepeda kakaknya. Sesampainya di rumah tua, Agus, Dewi, dan ayah mereka sudah menanti di sana. Aji memberikan upah 5.000 rupiah untuk satu anak dan dititipkan kepada Agus. Niko langsung semangat 45 melihat lembaran uang kertas yang baru dicetak dari bank itu. Sebelum memulai pekerjaan, Dewi meletakkan bonekanya di rak atas perapian. Mereka pun bekerja mengenakan masker untuk melindungi diri dari debu dan kotoran. Pekerjaan hari itu terasa ringan karena dikerjakan secara berkelompok dan saling kompak membantu satu sama lain. Saat Agus dan Risa membersihkan bersama, Dewi dan Angga tak mau ketinggalan momen menjodohkan kakak mereka berdua itu. Sementara Kulon masih sibuk merekam kegiatan hingga tiba-tiba... Niko meminta Kulon untuk ikut membantu dan tidak hanya merekam saja. Setelah seharian bekerja bersama, akhirnya tugas bersih-bersih rumah pun usai juga. Mereka menutupi semua perabotan yang sudah dibersihkan dengan kain putih agar tidak terkena tumpahan cat. Dewi kebingungan mencari boneka yang hilang entah kemana. Kulon memeriksa video rekaman di handicapnya di mana boneka Dewi masih ada di atas perapian. Namun selang beberapa saat, boneka itu menghilang dengan sendirinya. Terpaksa mereka batal pulang dan harus mencari boneka Dewi sampai ketemu. Sosok hantu Noni Belanda kembali terlihat dari balik pintu kamar seolah mengintip kegiatan anak-anak di rumahnya. Sebagai anak indihom, Dewi bisa mendengar pintu yang tertutup dan melangkah masuk ke kamar itu. Ia mulai mencari boneka di dalam kamar sendirian, hingga tiba-tiba pintu lemari kaca terbuka di mana boneka Emma ada di dalam sana. Dewi segera memanggil teman-temannya mengabarkan jika bonekanya sudah ketemu. Mereka sampai keheranan bagaimana bisa boneka itu berpindah tempat dengan sendirinya. Karena sudah mau makhrib, mereka mengambil tas masing-masing dan bergegas pulang. Saat tidak keluar dari rumah itu, tiba-tiba pintu tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Ternyata, geng The Bangor sengaja mengerjai anak-anak itu dan tertawa bahagia melihat kakang ketakutan. Mereka bahkan mengajak Gus dan teman-temannya yang berprofesi sebagai tukang bersih-bersih. Angga sampai emosi dan mengajak semua orang pergi agar The Bangor kena batunya sendiri. Geng The Bangor masuk ke dalam rumah yang sudah dibersihkan itu untuk membuat kotor kembali. Malamnya saat mereka sudah lelah bermain dan tidak pulang, si Dudung justru masuk lagi ke rumah itu. Dua anggota Bangor selainnya, Hindra dan Asep langsung menyusul dan mencari keberadaan si Dudung. Anaknya, Dudung tak bisa ditemukan dimanapun juga. Hindra dan Asep sudah menyerah karena kelelahan mencari. Tiba-tiba, Dudung muncul di belakang mereka dan... Si Hindra sampai kewalahan melepaskan tangan Dudung yang mencekik sahabat mereka sendiri. Untuk menyelamatkan si Asep yang hampir mati, Hindra terpaksa memukul kepala Dudung dengan menggunakan benda pecah belah. Saat Dudung pingsan, Hindra mengarik tangan Asep dan mengajaknya keluar dari rumah itu. Nah, pintu rumah tertutup dan terkunci tak bisa dibuka lagi. Dengan sigap, Asep memegang gagang lampu lantai dan memacakan kaca di sela pintu itu. Mereka akhirnya bisa menyelamatkan diri meski si Dudung masih kerasukan di dalam rumah tua. Di waktu yang sama, Opa mulai merasakan firasat buruk. Sementara Risa bersama adik-adik sepupunya mendekam di bawah selimut membicarakan kejadian saat mereka bekerja membersihkan rumah tua Belanda. Niko, Kakang dan yang lain sudah merasakan jika rumah itu ada hantunya. Mereka khawatir kejadian yang menimpa ini akan terulang kembali. Si Risa tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia tahu rumah itu memang berhantu, namun ia juga tak ingin menakut-nakuti adik sepupunya yang terlihat masih trauma. Seketika itu, terdengar dari kejauhan dua anak kecil berteriak minta tolong. Rupanya, mereka adalah Asep dan Hindra yang berlari kencang memasuki halaman depan rumah Opa. Hindra dan Asep hanya berkata jika Dudung masuk ke dalam rumah tua sembari menjelaskan kondisi terkini. Kakak pun geram dengan tingkah Dudung yang sembarangan masuk ke rumah orang. Angga ikut dengan kakeknya untuk memeriksa keadaan Dudung di rumah itu. Sementara Kakang, Niko, Risa dan Indi menunggu di rumah. Sesampainya di rumah itu, Opa bisa melihat dua gadis cilik asik minum teh bersama. Saat didekati, salah satu putri Belanda itu merasuki tubuh Dudung dan membuatnya bertingkah anak layaknya anak perempuan. Opa memanggil nama Dudung dengan sangat kencang untuk memastikan apakah anak itu masih bisa selamat. Si iblis Belanda Nanlicek mengambil pecahan keramik dari cangkir antik didekatnya dan berjalan perlahan mendekati opah. Seketika itu... Untungnya ada Angga yang melindungi sang kakek dari serangan goib. Kakek langsung merkiah Dudung saat itu juga hingga membuat anak itu tak sadarkan diri. Dewi yang sudah tertidur lap di kamarnya kembali mengalami tidur berjalan. Ia mengambil gelas susu dan meminumnya saat bermimpi. Namun tiba-tiba mata Dewi terbuka dalam kondisi yang berbeda. Gadis itu seolah bukan Dewi yang sebenarnya lagi. Setelah kejadian saat mempurak-purandakan rumah tua tadi malam, Paman Aji kembali membawa tukang lebih banyak lagi untuk memperbaiki segala kerusakan. Ia menemukan mandor tukang renovasi yang bersedia membantu yaitu Pak Cecep. Di tempat lain Dewi mencari keberadaan boneka Ima kesayangan pemberian ibu yang entah berada di mana. Setelah sibuk mencari kian kemari, Dewi menemukan boneka itu duduk di kolong ranjang lengkap dengan gelas bekas susu di samping boneka itu. Dewi segera menyikirkan gelas bekas susu sembari mengingat-ingat ada kejadian apa semalam hingga boneka itu bersembunyi di sana. Saat tidak mengambil bonekanya lagi, boneka itu sudah duduk manis di atas ranjang. Dewi yang ketakutan langsung menyimpan boneka itu di dalam lemari namun suara aneh muncul dan terus mengganggu. Tak berselang lama, ibu memanggil Dewi mengabarkan jika teman-teman sudah menunggu di depan rumah untuk bermain bersama. Ternyata sudah ramai anak-anak di depan rumah sibuk membicarakan soal dudung yang kerasukan di rumah Belanda. Dewi langsung menarik Risa untuk masuk ke dalam kamarnya. Virasa Dewi benar, boneka itu kembali berpindah sendiri duduk di atas ranjang. Yang meminta tolong pada Risa untuk memasukkan boneka itu ke dalam lemari. Setelah Risa memasukkan boneka itu ke dalam lemari, suara ketukan aneh kembali terdengar dari dalam lemari pakaian Dewi. Risa tahu ada yang tak beres di sana dan membuka kembali lemari itu. Saat ia hendak mengatakan yang sebenarnya pada Dewi. Sosok hantu gadis Belanda yang nakal memainkan rambut kepang Risa dan membuat Dewi menangis ketakutan. Risa kenal betul dengan hantu itu. Ia meminta Dewi untuk tidak pergi ke rumah Belanda tua lagi karena takut gadis itu akan dilukai. Sementara Pak Caca bersama timnya sibuk mengecat dinding yang usang dan berjamun. Pak Karni mengecat tembok pagar samping rumah dan Pak Ali berusaha membuka gembok yang mengarah ke ruang bawah tanah. Setelah gembok dan rantainya dibuka, Ali mendengar suara rintihan anak kecil yang berasal dari dalam ruangan. Ia langsung berteriak ke Karni jika mereka bisa terlibat masalah besar karena ada anak kecil disekap di sana. Karni tak percaya dan berkata jika rumah itu sudah lama kosong tanpa penghuni. Pak Cacep keluar dari rumah dan mengajak rekan timnya untuk pulang karena hari sudah mulai petang. Ia berencana untuk melanjutkan pekerjaan itu esok hari. Saat hendak mengajak Ali pulang, Karni kebingungan melihat rekannya yang hilang entah kemana. Karni berteriak di atas pintu menuju ruang bawah tanah itu memanggil Ali untuk segera pulang karena hari sudah hampir makhrib. Anehnya, justru terdengar suara teriakan dari dalam rumah di mana pintu basement berketar dari dalam. Karni dan Cacep lari ke arah pintu itu dan langsung membukanya dikira ada si Ali di bawahnya. Anehnya, tak ada siapapun selain debu yang berhampuran keluar. Karni memberanikan diri untuk turun ke bawah memeriksa kondisi Ali yang terjebak di sana. Meski langit masih terang, kondisi basement selalu gelap bulita. Ali tampak berdiri menunduk memunggungi Karni yang berjalan perlahan mendekatinya. Ali melangkah pergi semakin dalam di tengah kegelapan. Karni merabah jalan untuk mengikuti Ali karena matanya tak bisa melihat terkena debu tebal. Cacep yang sudah menunggu lama pun ikut turun memeriksa kondisi dua rekannya. Hingga malam tiba, opak datangan tamu Mama Risa dan diri yang berkunjung ke sana. Risa langsung lari memeluk Mama dan adik kesayangannya itu. Sepupu laki-laki dengan sikap membantu menurunkan barang bawaan Mama Risa yang juga berisi oleh-oleh dari Jakarta. Di tengah malam yang sepi, Risa naik sepeda melewati rumah Belanda yang jelas di dalamnya ada sosok kuntilanak menggendong boneka. Saat Risa menghentikan sepeda untuk melihat lebih jelas, sosok kuntilanak itu berubah menjadi Dewi yang menggendong Emma. Risa lanjut mengaih sepeda untuk pulang, namun ia terhenti di depan rumah itu lagi, lagi dan tanpa henti. Sosok Dewi bersama boneka Emma kesayangan itu semakin tajam menatap ke arah Risa yang semakin dekat ke arah pintu depan. Sosok Dewi bersama boneka Emma kesayangannya itu semakin tajam menatap ke arah Risa dan semakin dekat ke arah pintu depan rumah Belanda. Seketika itu, Risa terbangun dari mimpi buruknya sementara Agus kembali memergoki Dewi tidur berjalan. Ia menghampiri adiknya yang berdiri menatap keluar jendela dan meminta Dewi untuk segera tidur kembali. Pagi harinya, Aji bersama istrinya Fitri mengunjungi rumah Belanda untuk melihat progres renovasi. Aji terlihat gusar mencari keberadaan Karni, Cecep, dan Ali yang belum datang ke rumah Belanda itu. Ia pun kesal karena masih banyak pekerjaan yang ditinggalkan begitu saja padahal ia sudah membayar uang muka. Aji dan Fitri sengaja datang pagi-pagi untuk menyambut calon pembeli rumah bernama Heru. Di tempat lain, Mama Risa hendak pergi ke Jakarta karena harus kembali bekerja. Riri terlihat sangat sedih seolah enggan berpisah dengan Mama tercinta. Risa dengan sigap memeluk adik kesayangannya itu dan melepas kebergian Mama mereka. Selang beberapa menit kemudian, Pak Heru bersama istrinya yang hamil 7 bulan tiba di rumah Belanda untuk survei sebelum membeli hunian itu. Setelah melihat-lihat rumah itu, Heru dan istrinya merasa cocok dengan nuansa pedesaan yang sejuk nan asri. Di SD Negeri 5 pagi, Risa bersama yang lain main peta umpet dan sembunyi di ruangan yang berbeda-beda. Niko dan Kulon memilih bersembunyi di perpustakaan, sementara Risa, Riri, Indi, Agus, dan Aga berada di satu kelas yang sama. Si Dewi terpisah dari kakaknya yang masuk ke dalam ruang kosong gudang penyimpanan perkakas. Setelah hitungan ke sepuluh, kakang siap mencari teman-teman yang bersembunyi di antah-berantah. Saat itu, kakang bisa melihat dengan jelas seorang anak berlari menaiki tangga. Ia pun mengejar anak itu ke atas dan melihatnya berhenti tepat di depan tangga. Dalam waktu yang sama, Dewi mendengar suara seseorang memanggil namanya. Kakang hampir sosok anak berambut pirang itu yang ternyata. Sedangkan Dewi yang berdiri di depan Tirei baru menyadari jika kain berlubang itu adalah gaun hantu wanita Belanda yang berdiri sangat tinggi. Suara teriakan Dewi mengejutkan teman-teman yang lain dan mereka pun langsung lari mencari keberadaan gadis malang itu. Ia terus mencerit histeris hingga akhirnya teman-teman bisa menemukan Dewi di dalam gudang. Setelah mengamankan Dewi, mereka segera mencari keberadaan kakang yang tak kunjung-muncul juga. Untuk mempercepat pencarian, mereka terpaksa berpencar menyusuri satu sekolah yang sangat luas. Risa yang mencari bersama Niko mendengar ada suara mamang jembatan memanggilnya. Ternyata si mamang sudah merasuki tubuh Niko dan membisikkan sesuatu ke telinga Risa. Gadis itu lari meninggalkan Niko yang tersadar tanpa mengingat apapun juga. Risa mengajak semua anak untuk menempelkan tangan ke tembok kakang sebagai tanda cup di mana mereka sudah menyelesaikan permainan. Terdengar suara kakang sangat lemah dari kejauhan. Ternyata anak itu disembunyikan di ruang kelas dan tak sadarkan diri di jendela. Semua orang panik melihat kondisi kakang yang tampak linglung dan kesakitan. Malam harinya, kakek membacakan doa di segelas air minum untuk mengembati kakang yang ketempelan setan. Sebagai yang tetua, Angga merasa sangat bersalah karena mengajak adik-adiknya main sampai sore. Risa ikut merasa bersalah dan meminta maaf pada kakek kesayangannya itu. Dalam keyakinannya, kakek berkata jika suatu hari nanti Risa bisa menjaga adik-adiknya dengan baik. Setelah kakek dan yang lain pergi, Risa berbicara empat mata dengan Angga. Ia menunturkan apa yang terjadi pada kakang dan ada kaitannya dengan rumah tua itu. Pagi harinya, Agus kebingungan mencari bantuan karena air di rumahnya mati. Ia berjalan kian kemari mencari ayah ibu yang tiada di dalam rumah. Si Dewi malah sibuk melamun di depan teras tanpa merespon pertanyaan dari kakaknya. Agus kembali ke kamar mandi namun pintunya terkunci dari dalam. Dewi berteriak pada kakaknya jika ia sedang kencing di dalam. Agus pun keheranan karena baru saja ia mengajak Dewi bicara di teras rumah. Fitri muncul dari belakang merapikan rambut Agus yang masih basah. Tak berselang lama, dering telepon berbunyi dari Pak Heru. Aji buru-buru menghampiri istrinya dan berbincang dengan Pak Heru di telepon. Talon pembeli rumah Belanda itu ternyata tertimpa musibah di mana istrinya jatuh terpreset dan mengalami pendarahan hebat tadi malam. Ia terpaksa membatalkan proses pembelian rumah dan fokus untuk merawat istri sekaligus si jabang bayi di rumah sakit. Karena saat itu belum ada BPJS, Pak Heru juga menuturkan terkait biaya rumah sakit yang membengkak. Ia meminta kebijaksanaan Aji agar uang muka pembelian rumahnya dikembalikan. Di waktu yang sama, Risa membantu adik-adiknya untuk sarapan bersama. Kakang menceritakan pengalamannya di sekolah tepat sebelum pingsan dan demam. Ia mengaku melihat anak orang Belanda menangis dengan air mata darah. Suasana rumah Aji yang semula bahagia karena sudah dapat pembeli kini berubah 180 derajat. Aji pun terpaksa membalikkan uang muka Pak Heru hingga tak enak makan. Meski ia kehilangan satu pembeli, Aji tak gentar menawarkan rumah itu pada pembeli yang berminat lainnya. Sebenarnya banyak yang berminat untuk membeli rumah Belanda itu. Bahkan seorang pengusaha dari Jakarta bernama Pak Johan sampai datang ke Bandung untuk survei dan langsung dil-dilan harga. Setelah dil, Pak Johan berjanji untuk melunasi rumah itu dan membawa notaris lusah hari. Malamnya saat Johan dalam perjalanan pulang, ia sempat melewati kawasan perkebunan yang gelap nan curam. Luar sahanding perdesaan membuat Johan terlena ditambah lagi udara nan sejuk serta angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba, mobil Pak Johan pun ringseng menabrak pohon dan segera dievakuasi warga beserta ambulan dari puskesmas terdekat. Risa dan para sepupu yang baru pulang mengaji turut menyaksikan keramaian di tengah jalan. Warga desa yang ikut berkerumun turut menyaksikan kecelakaan nas yang menewaskan Pak Johan. Risa sendiri bisa melihat dengan jelas sosok penampakan hantu satu keluarga Belanda, penghuni rumah tua yang meneror pengembudi mobil hingga tewas. Jenazah Johan dibawa menggunakan tandu dengan tangan yang menjuntai keluar. Sarung kakang sampai terserempet tangan mayat dan membuat anak kecil itu ketakutan hebat. Di tempat lain, Fitri mengabarkan berita duka yang melanda Pak Johan. Lagi-lagi, rumah itu gagal dipindah tangankan. Aji mulai merasa jenggel dengan dua calon pembeli yang semuanya terkena musibah ketika hendak membeli rumah itu. Fitri sendiri merasa bersyukur karena ia dan keluarganya tak tertimpa musibah meski sudah membeli rumah tua itu. Dewi yang tak bisa tidur merengek minta ditemani ibunya di kamar. Suasana malam yang hujan badai membuat Dewi ketakutan tidur sendirian. Ibu mengambil boneka Emma di dalam lemari pakaiannya agar Dewi tidak terus-terusan merengek ketakutan. Ia meletakkan boneka itu di pelukan Dewi sembari membujuk putrinya untuk tidur sendiri di kamar karena sudah besar. Karena Dewi tetap ketakutan, Fitri rebahan di samping anaknya sembari berkata jika mereka bisa menghitung jarak kilat dengan suara petir yang akan datang. Adegan ini sangat mirip dengan seris The Haunting of the Hill House. Fitri mengajak Dewi untuk berhitung bersama sesaat setelah melihat kilatan cahaya. Setelah enam hitungan, suara gemuruh baru terdengar di rumah mereka. Ia meyakinkan Dewi jika suara guntur itu akan segera menjauh dan semakin menjauh. Setelah Fitri meninggalkan putrinya di kamar, Dewi mengikuti cara yang diajarkan Fitri yaitu menghitung jarak kilat dengan suara gemuruhnya. Namun karena suara guntur terus-menerus terdengar ditambah lagi suasana yang makin mencekam, Dewi keluar dari kamar untuk mencari ibunya. Terlihat sosok bayangan manusia di depan pintu rumah yang terbuka dengan sendirinya. Dewi menoleh ke belakang dan Teriakan gadis kecil itu membuat satu rumah terkejut dan keluar dari kamar masing-masing. Aji langsung menggidung Dewi dan merebakannya di atas ranjang. Seketika, plafon kamar Dewi runtuh tepat di atas ranjang anak itu. Di tempat lain, Kakang terbangun dari tidurnya dan membangunkan Niko, minta ditemani ke kamar kecil. Ia juga sempat membangunkan risa namun tak ada yang mau membuka mata. Pintu mulai terbuka dengan sendirinya dan membuat Kakang berjalan perlahan keluar kamar. Tiba-tiba Anak itu terbangun dan berteriak kencang membuat Angga dan Niko terkejut mendengarnya. Si Kakang ketahuan ngompol di kasur setelah mimpi horor sekaligus ke belet kencing. Kakek harus repot menjemur kasur kapuk Kakang di pagi harinya. Indi dan Riri sudah berkeliaran kian kemari berburu cakpung yang hingga di dedaunan pohon. Setelah tertangkap, mereka memanggil Kakang dan menacapkan capung itu ke pusarnya agar tidak ngompol lagi. Kakek ikut masuk ke dalam rumah dan meminta Kakang untuk mencuci spraynya sendiri. Dibantu risa yang berbadan tinggi, Kakang menjemur spray yang baru dicucinya itu tepat di halaman samping rumah kakek. Risa penasaran mimpi apa si Kakang semalaman sampai ngompol dan berteriak kencang. Kakang berkata jika dirinya memimpikan hantu dari Pak Johan yang meninggal kemarin malam. Ia masih terbayang dengan tangan jenazah Pak Johan yang nerempet sarungnya saat melihat proses evakuasi kecelakaan. Risa menasihati Kakang untuk segera mandi setelah berpegian keluar apalagi terkena tangan mayat. Kakang memang badal dan tidak mandi semalam dengan alasan cuaca yang sangat dingin dan membuatnya malas bersih-bersih diri. Niko berteriak dari dalam rumah mengajak risa dan Kakang untuk ikut main ke tempat Agus. Mereka pun setuju dan bergegas pergi bersama ke rumah Agus dan Dewi. Saat itu Pak Aji memanggil beberapa tukang untuk membetulkan atap rumah kamar Dewi yang jebol di tengah hujan deras tadi malam. Tukang itu menjelaskan jika atap rumah Pak Aji memang sudah lapuk dan jamuran jadi mudah runtuh. Saat diperiksa ke atas, tukang menemukan ada genteng yang bocor dan harus memajak naik ke atap untuk memperbaiki lubang yang bocor. Rumah yang sudah berusia 20 tahun itu tampaknya memang harus diperbaiki dan dirombak besar-besaran. Tak hanya di atap, kebocoran juga terdeteksi dari pipa air yang merempes di dinding rumah. Aji pun meminta dua tukang itu untuk segera membereskan rumahnya yang bocor parah. Tak berselang lama, risa dan teman-temannya sampai di rumah Agus. Aji sudah sibuk menaikkan perabotan ke mobil pick up seolah hendak pindah rumah. Risa, Riri dan Indi masuk ke kamar Dewi untuk menyapa sahabat cantik mereka. Saat itu, Fitri sedang membantu memasukkan pakaian Dewi ke dalam koper agar bisa segera pindah rumah. Fitri menjelaskan jika rumah lama mereka hendak diperbaiki, jadi mereka sementara akan tinggal di rumah tua Belanda itu. Risa, Riri dan Indi pun turut membantu merapikan barang-barang Dewi. Saat Indi hendak memasukkan boneka emak ke dalam tas, si Dewi justru berkata agar boneka itu ditinggalkan di rumah lama. Dewi bercerita dengan Risa terkait kejadian semalam yang menimpa panjuhan calon pembeli rumah Belanda yang meninggal kecelakaan. Risa pun menuturkan jika ia melihat ada keluarga hantu Belanda yang menampakkan diri di sekitar lokasi kecelakaan tadi malam. Ia menegaskan jika rumah Belanda itu tak layak huni karena penunggunya terlalu berbahaya. Dewi jadi bingung sendiri karena rumah lama mereka pun harus diperbaiki. Dewi bahkan diteror oleh hantu mengerikan tadi malam yang membuatnya pingsan ketakutan. Mendengar hal itu, Aji memarahi putrinya untuk tidak bercerita omok kosong pada Risa. Cerita soal hantu akan menurunkan harga jual properti apalagi sampai ke telinga calon pembeli. Aji pun melarang keras anak-anaknya untuk membicarakan hal mistis dan memaksa Dewi untuk segera masuk ke dalam mobil. Melihat suaminya emosi, Fitri langsung menanakkan Aji dan meminta Risa untuk pulang sejenak. Mereka melanjutkan proses pindah rumah hingga sore menjelang. Opa datang menyambangi rumah Belanda itu bersama dua warga desa yang ikut menyapa. Aji menjelaskan terkait kondisi rumah lama dan niatnya untuk tinggal di rumah Belanda itu. Dua warga yang ikut dengan kakek pun sangat ringan tangan dan sikap membantu keluarga Aji menata barang-barang. Kakek menasihati Aji untuk membersihkan rumah tua sebelum ditempati karena sudah lama dibiarkan kosong tanpa penghuni. Aji berkata jika ia sudah membersihkan rumah itu bersama cucu-cucu sang kakek. Opa pun terkesiap mendengar jawaban itu. Tampaknya Aji memang bukan orang yang suka dan percaya dengan hal mistis. Ia menegaskan pembersihan yang dimaksud adalah dengan melakukan pengajian atau syukuran maupun selamatan di dalam rumah tua itu. Fitri langsung mengiakan saran kakek sembari berkata jika ia ingin silaturahmi dengan warga sekitar juga. Setelah berbincang santai kakek pun melenggang pergi. Malamnya saat makan malam bersama Aji melarang Dewi untuk bermain dengan cucu kakek opah yaitu Risa dan sepupu-sepupunya. Tampaknya Aji sangat terganggu dengan nasihat baik yang diberikan kakek Risa sore tadi. Pria itu bahkan berkata jika Dewi makin sering menghayal setelah main dengan anak-anak itu. Ia paling malas berurusan dengan anak penakut yang mengarang bebas terkait penampakan setan. Ia juga berkata jika melihat penampakan setan termasuk tidak normal dan tidak seperti manusia biasa di muka bumi. Dewi langsung berteriak jika dirinya sendiri pun ingin menjadi normal seperti anak-anak lain. Gadis itu menegaskan jika bukan keinginannya sendiri untuk melihat hal mengerikan dalam hidup sama seperti Risa. Fitri terpaksa menghentikan pembicaraan malam itu agar tidak semakin keruh dan merusak keharmonisan keluarga. Untuk menutup perdebatan itu, Aji melarang Dewi main keluar rumah mulai esok hari dan harus mengikuti lesbiola dari pagi. Fitri menyahut dengan senyuman ke arah Dewi dan membujuk putri kecilnya untuk menurut pada sang ayah. Tanpa berkata apapun, Dewi melangkah pergi dengan roh muka kesal dan mengurung diri di dalam kamar. Agus tahu betul bagaimana perasaan adiknya yang dikekang sedemikian ketat oleh ayahnya. Setelah makan, Agus masuk ke kamar untuk main gameboy namun tiba-tiba ia mendengar ada orang mengetuk pintu kamarnya. Agus membuka pintu itu namun tak menemukan ada siapapun di sana. Ia melongkok keluar jendela dan menemukan sosok gadis kecil Belanda tersenyum menatap matanya. Dewi masuk ke kamar kakaknya membuat lamunan Agus buyar seketika. Dewi kembali merengek ketakutan jika harus tidur sendirian. Akhirnya mereka pun tidur di kamar berdua hingga pagi menjelang. Seperti perkataan Aji, hari itu Dewi sudah harus lesbiola dengan guru privat langganannya dulu, Bu Lufina. Fitri sempat menengok Dewi belajar musik dan memberikan dua jempol padanya. Saat Fitri berbincang berdua dengan Bu Lufina, Dewi melanjutkan latihan sendiri di ruang itu. Sosok hantu berambut pirang kembali muncul dan menggaguh Dewi yang tengah fokus latihan. Sosok hantu itu membuat fokus Dewi buyar dan membuat bow atau busur biola itu jatuh ke lantai. Saat yang mengambil busur itu, Dewi sudah dirasuki oleh hantu anak Belanda. Hantu itu memainkan sebuah lagu yang dipersembahkan untuk kedua orang tua di depannya. Saat yang lain asik bermain di lapangan, Risa hanya duduk termenung seolah memikirkan sesuatu yang pelik. Ternyata Risa khawatir dengan nasib Dewi yang tak terlihat keluar dari rumah. Riri, Niko, dan Indi yang beristirahat bermain berniat untuk membeli cincau di grup baksang penjual. Para penjual cincau dan bakso membicarakan penampakan hantu setelah terjadi kecelakaan maut yang menewaskan Pak Johan di desa mereka. Satu penjual berkata, jika orang mati bisa berubah menjadi hantu jika arwahnya penasaran. Mereka memperingatkan pada anak-anak kecil agar tidak keluar rumah setelah maghrib karena takut diganggu arwah gentayangan. Anak-anak itu memesan lima cincau dan kembali duduk di kursi kayu. Kakang baru menyadari jika bukan dirinya saja yang diganggu hantu Pak Johan. Di tempat lain, Dewi baru selesai memainkan satu lagu Belanda dengan biawainya. Bulfina sampai tepuk tangan melihat keahlian Dewi memainkan lagu klasik itu. Dewi berkata, jika lagu itu diajarkan oleh sang ayah. Bulfina meminta Dewi untuk memainkan lagu itu sekali lagi. Tanpa yang sadari, sosok hantu Belanda terus mengawasi putri mereka bermain biolak dengan lagu klasik favorit orang Belanda. Malam harinya, Agus kembali didatangi gadis Belanda yang mengitip dari luar gerbang. Agus yang penasaran dengan gadis Belanda itu meloncat keluar jendela hanya untuk menyapanya. Mereka pun berkenalan di mana gadis Belanda itu bernama Sofi. Agus mengajak Sofi untuk main esok hari agar bisa dikenalkan dengan teman-teman yang lain. Seketika, muncul cahaya sepeda dari kejauhan yang membuat Agus bersembunyi di bawah gerbang. Saat ia kembali berdiri, sosok Sofi sudah menghilang entah kemana. Di malam yang semakin larut, seorang pemuda menjalankan giliran ronda berkeliling desa untuk mengkondisikan keamanan warga. Saat melewati lokasi kecelakaan Pak Johan, pemuda itu seperti melihat reka ulang adegan ketika jasad Pak Johan dievakuasi ambulan. Dengan senter dan kentongan di tangan, pemuda itu numpang permisi mau lewat agar tugas patrolinya segera usai. Baru beberapa langkah ke depan, pemuda itu lari namun kakinya tak sengaja menginjak potongan tubuh Pak Johan. Seketika itu, terdengar suara pria minta tolong dan... Keesokan paginya, pemuda itu menyambangi rumah kakek dan menceritakan semua kejadian mistis yang baru saja dialaminya. Pemuda itu minta tolong pada kakek Risa untuk menutaskan permasalahan warga yang banyak diganggu penampakan hantu. Mendengar hal itu, Risa mengajak para sepupunya untuk membaca al-fatika di lokasi kejadian kecelakaan itu. Mereka naik sepeda dan berhenti tepat di pohon bekas kecelakaan di mana kondisi kulit pohon itu terkelupas bagian. Setelah membaca al-fatika bersama, mereka melenggang pergi namun tidak dengan Risa. Gadis itu mendengar suara pria minta tolong yang berada sangat dekat dengan dirinya. Risa pun menyahut untuk mengetahui keinginan arwah penasaran itu. Sosoh hantu Pak Johan muncul dan berkata jika rumah tua keluarga Belanda itu sangat jahat. Risa yang sudah ketakutan hebat langsung ngacir mengayu sepeda sekencang-kencangnya untuk menyusul sepupunya yang lain. Di waktu yang sama, Fitri dan Aji pergi meninggalkan Dewi dan Agus di rumah Belanda itu. Mereka berpesan agar Dewi dan Agus menjaga rumah tidak pergi main keluar rumah. Setelah mengantar ayah ibunya pergi, Agus melihat sosok-sofi berdiri di depan pintu rumahnya. Tak berselang lama, Risa beserta para sepupu menyambangi rumah Belanda itu untuk memeriksa kondisi Agus dan Dewi. Meski sudah berteriak kencang memanggil Dewi dan Agus, gerbang rumah itu tak juga dibuka. Risa dan sepupunya terpaksa pulang ke rumah kakek dan berharap bisa bertemu Dewi sore nanti. Saat itu, Dewi sengaja tidak membukakan pintu dan hanya diam termenung di balik jendela. Sesampainya di rumah kakek, Riri dan Indi mengambil jemuran yang sudah kering sementara Risa membersihkan ranjang adik-adiknya dengan sapu lidi. Setelah beres berbersih kamar, Risa melipat semua jemuran yang sudah kering itu. Di dalam kamar, si Agus asyik berbincang berdua dengan teman barunya Sofi dan menunjukkan album kenangan foto lama keluarga. Sementara, Dewi sibuk berlatih biola bersama ibu Lufina. Dengan menggunakan bahasa Belanda, Dewi mengucapkan terima kasih atas pujian yang diberikan ibu Lufina. Sofi bercerita jika dirinya tinggal di Belanda saat masih kecil dulu bersama keluarga lengkapnya. Di waktu yang sama, Risa yang sibuk melipat pakaian menemukan kemeja yang sangat mirip seperti milik Pak Johan. Merasa ada yang tak beres, Risa membuka satu persatu baju lainnya dan... Para sepupu lari menghampiri Risa yang berteriak kencang ketakutan. Ia mengajak sepupunya untuk pergi ke rumah Dewi saat itu juga. Ternyata, Dewi membuatkan empat cangkir teh. Sementara, ibu Lufina hanya berdua saja dengan Dewi di sana. Ibu Lufina pun bertanya untuk siapa dua cangkir lainnya. Tak disangka, ternyata wala. Ibu Lufina sangat ketakutan melihat penampakan warga Belanda itu. Apalagi sosok Dewi sudah berubah menjadi hantu dari anak keluarga Belanda. Risa dan sepupunya baru sampai di rumah Dewi saat ibu Lufina lari keluar dengan raut wajah ketakutan. Ibu Lufina melarang anak-anak untuk masuk ke dalam karena ada hantu. Risa meminta Indi dan Riri untuk menunggu di depan rumah sementara ia bersama sepupu laki-laki masuk memeriksa ke dalam. Agus dan Dewi duduk manis di atas meja makan. Agus berbicara dengan Sofi memperkenalkan teman-temannya yang lain. Dewi juga melihat sosok Sofi duduk di sebelahnya. Risa mencoba menyadarkan Agus dan Dewi jika sosok Sofi adalah setan yang jahat. Agus justru tak percaya jika teman barunya itu seorang hantu. Ia lebih percaya kata-kata Sofi yang memaksa Agus untuk memilih antara Risa dan dirinya. Agus pun langsung mengusir teman-temannya pergi dari rumah. Ia bahkan tak segan mendorong tubuh Risa yang lemah hingga tersungkur ke belakang. Angga sangat geram melihat hal itu hingga hampir bergulat dengan Agus di sana. Seketika itu Agus jatuh pingsan setelah menerima satu pukulan telak dari tangan Angga. Saat ia tersadar ternyata... Dua gadis Belanda buruk rupa berdiri tepat di belakang tubuh Dewi yang lemah. Agus mengusir Sofi dari rumahnya namun hantu itu membalas dengan teriakan kencang. Teriakan itu membuat semua perabotan rumah Agus porak-poranda. Tak hanya kursi yang melayang, lemari di belakang Agus ikut robo hampir menggencet tubuh mungil mereka. Agus bersama Kakang dan Risa berteduh di bawah meja sementara Niko dan Angga sempat berlari menghindari lemari itu. Untungnya Dewi yang pingsan di atas meja tidak terkena hempasan lemari dan masih baik-baik saja. Mereka segera bangkit dan mengamankan Dewi membawa mereka keluar dari rumah itu. Setelah semua tenang, di mana kondisi mulai membaik, Agus dan Dewi berterima kasih pada Risa serta teman-temannya yang mau menolong menyadarkan mereka tentang eksistensi makhluk gaib. Angga menyarankan Dewi dan Agus untuk kembali ke rumah lama karena keluarga Belanda yang menghuni rumah mereka saat ini sangat berbahaya. Dewi dan Agus tak bisa berbuat banyak karena keputusan ada di tangan Ayah Aji. Terlebih lagi, Ayah Aji tidak mempercayai hempistis dan membuat mereka bertahan di rumah berhantu itu. Risa pun pamit pulang bersama para sepupu dengan suasana lega. Ia sangat bersyukur ada mamang jembatan yang sigeb membantu mengusir makhluk jahat yang gemar menyakiti manusia. Malam harinya sebelum pulang ke rumah kakek, mereka menyempatkan diri mampir ke lokasi kecelakaan Pak Johan. Mereka hendak memastikan agar tidak ada hantu yang meneror warga setempat. Pemuda yang tugas runda pun berkata jika kondisi malam itu aman jaya. Risa melenggang pergi dan bercengkrama bersama di rumah kakek. Adik sepupu Risa kebingungan mengapa Agus bisa melihat Sofi sama seperti Risa dan Dewi. Risa berkata jika ada kemungkinan hantu gadis itu ingin dilihat oleh Agus. Hantu itu sengaja menampakkan diri di hadapan Agus untuk berteman dengannya. Mereka semua juga melihat sosok penampakan hantu gadis Belanda yang merasuki Dewi. Kakang menuturkan hantu itu sangat mirip dengan sosok yang mengganggunya di sekolah ketika bermain peta umpet bersama. Kakang sangat ketakutan dengan kejadian yang terus menimpa mereka. Ia merengek sembari berkata jika tak mau terus-terusan melihat hantu seperti itu. Mereka pun saling berpelukan untuk menguatkan satu sama lain. Di pukul satu dini hari Dewi terbangun mendengar suara aneh dari luar kamar. Ia keluar dari kamar dan mematikan radio yang menyala dengan sendirinya. Saat berjalan kembali ke kamar Dewi mendengar suara tangisan yang sangat memilukan. Ia mendekati sumber suara itu yang ternyata boneka Emma duduk di atas pintu menuju ke ruang bawah tanah. Di bawah sana, si hantu gadis Belanda sudah menunggu Dewi untuk bermain bersama. Pagi harinya, Indi dan Riri sedang tukar-tukaran koleksi kertas binder di depan rumah kakek. Melihat kakaknya yang bengong sendirian, Riri menghampiri Risa dan mengajaknya main bersama. Risa berkata jika ia mengkhawatirkan kondisi Dewi yang sudah dua hari tidak mau main bersamanya. Malam itu, Fitri mendengar suara Dewi berbicara dengan orang lain di dalam kamar. Ia masuk ke kamar putrinya itu dan melihat Dewi duduk berhadapan dengan boneka Emma. Fitri meminta Dewi untuk segera tidur dan mematikan lampu kamar. Ia mendengar suara anak kecil yang berteriak jangan. Fitri mendengar suara itu dan memeriksa di dalam lemari namun tak ada apapun di sana. Setelah Fitri pergi, hantu gadis Belanda itu menyalakan lampu kamar dan duduk memperhatikan Dewi dari samping ranjangnya. Pagi itu, Agus masih setia dengan Gameboy Kesayangan. Ia teringat kejadian beberapa hari lalu ketika hantu gadis Belanda menyerang. Agus masih bisa merasakan ada yang mengintai di setiap ia sendirian di kamar. Meski demikian, anak lelaki itu tak mau ambil pusing dan melanjutkan kegiatan seolah tak ada hal buruk yang terjadi. Mendengar ada suara dari ruang lainnya, Agus mencari keberadaan sumber suara di mana bayangan hantu Belanda terus mengikuti. Seketika itu... Sekelebat bayangan anak kecil Belanda melintas tepat di belakang Agus. Karena Dewi tak ada di kamarnya, Agus mencari sekitar rumah dan menemukan pintu basement terbuka. Saat hendak turun, Dewi menempuk punda Agus dari belakang dan membuatnya terkejut bukan kepalang. Agus segera menutup pintu itu dan menyembunyikannya di bawah karpet merah. Risa dan sepupunya sengaja datang memanggil Agus dan Dewi untuk bermain bersama. Dewi melangkah keluar dengan menggendong boneka Emma. Berkata jika ia tak bisa keluar dari rumah karena dia tak suka Risa di rumahnya. Sebelum mengaji, Niko semakin merasa ada yang aneh dengan Dewi karena sikapnya berubah-rubah. Padahal mereka sudah membantu mengusir hantu dari rumah itu namun kini Dewi kembali tak mau main bersama. Kakek keluar dari kamar mengajak anak-anak berangkat ke masjid bersama. Setelah sholat berjamaah, kakek memberikan petua terkait arwah orang meninggal yang langsung terputus amalnya dari dunia kecuali tiga hal. Tiga hal itu adalah ilmu yang bermanfaat, amal jariah dan anak-anak soleh-solehah yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Kakek berpesan agar umat muslim menuntut ilmu diimbangi dengan amal ibadah yang juga semakin banyak. Ilmu agama yang disebarluaskan itu akan menjadi amal ibadah hingga ke akhirat kelak. Sepulang dari masjid, mereka melewati lokasi bekas pabrik. Kakek bercerita jika di tempat itu dulunya adalah pabrik genteng yang sangat ramai didatangi orang dari luar daerah. Untuk mempermudah transportasi, maka dibangunlah jembatan yang masih koko berdiri hingga saat ini. Risa terkesiap melihat bayangan manusia melintas di ujung jembatan. Riri ikut takut mendengar kakaknya bercerita penampakan sosok manusia yang menatapnya tajam. Kakek langsung berdiri paling depan mengusir makhluk tak kasat mata itu agar tidak mengganggu cucunya lagi. Sesampainya di rumah, anak-anak itu asik bermain monopoli dan ada juga yang membaca buku sambil tiduran. Kakang sangat kagum dengan kakeknya yang pemberani lagi rajin beribadah. Angga justru bangga dengan keahlian supranatural cucu-cucu kakeknya yang menurutnya itu adalah berkat amal ibadah. Risa menunturkan bahwa kemampuan seperti kakek itu tidak diperoleh dengan cara yang mudah. Sebagai anak Indo, mereka tidak boleh main-main apalagi menantang maut. Siniko justru berkata jika mereka harus membuktikan kekuatan masing-masing dengan melakukan uji nyali. Mereka harus berjanji untuk menolong satu sama lain. Paginya, Niko, Angga, dan Kakang bersiap untuk berpetualang bersama. Tak berselang lama, Risa, Riri, dan Indi ikut datang dan berkumpul di lapangan bola. Saat mereka tidak berangkat main, Agus dan Kulon ikut berkabung juga. Saat itu, si Kulon membawa kamera polaroid yang bisa mencetak langsung hasil jebretannya. Mereka pun langsung melengkang pergi untuk uji nyali di SD 5 pagi yang merupakan bangunan peninggalan kolonialisme Belanda. Malam itu, mereka sudah sampai di SD yang gelap dan tak berpenghuni. Hanya berbekal kamera dan sentar mereka berjalan kian kemari untuk membuktikan eksistensi hantu tanpa disadari. Sosok hantu yang selama ini dicari sudah berdiri memperhatikan keberadaan mereka berdelapan. Anak-anak itu pun masuk ke dalam ruang kelas untuk beristirahat bersama di sana. Agus menceritakan sikap Dewi yang berubah menjadi pendiam sejak kejadian mengerikan kapan lalu. Sekarang, Dewi lebih sering berdiam diri di kamar dan jarang keluar. Bahkan, Agus dan ibunya pernah melihat Dewi berbicara sendirian di dalam kamar. Setelah pos berbincang-bincang, mereka semua keluar dari ruang kelas untuk mencari tempat peristirahatan lain. Tiba-tiba... Mereka pergi secepat kelihatan menjauhi SD menggunakan sepeda masing-masing. Risa berkata jika ia pernah melihat hantu itu di rumah Agus. Mendengar hal itu, Angga berpikir jika mereka harus mengetahui sejarah dari rumah yang dibeli keluarga Agus. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, Angga meminta Agus dan teman yang lain untuk ikut mencari tahu sejarah rumah peninggalan Belanda itu. Mereka pun berpencar hingga Agus sampai di rumahnya lagi. Saat itu, ia melihat Dewi berdiri di halaman belakang rumah dengan menggendong boneka Emma. Pagi harinya, Risa bersama Kulon dan yang lain mengajak Agus untuk sepedaan bersama. Ibu Fitri berpesan agar mereka tidak pulang ke sorean. Mereka turut mengajak Dewi, namun gadis itu langsung melenggar pergi masuk ke dalam rumah. Risa bertanya pada Agus mengapa si Dewi tak mau main bersama lagi. Agus pun tak tahu pasti mengapa adiknya bersikap demikian. Ia berkata jika semalaman Dewi termenung sendirian di belakang rumah. Saat mereka melenggar pergi, Dewi hanya menatap dari balik jendela bersama teman gaibnya si anak Belanda. Gadis Belanda itu selalu berkata pada Dewi untuk tidak bermain bersama Risa karena di rumah sudah ditemani oleh dirinya. Siang itu, Fitri kembali memergoki Dewi berbicara sendirian di dalam ruang kosong. Malam setelah Aji pulang, Fitri menceritakan keanehan yang terjadi pada Dewi, namun suaminya itu sudah terlalu lelah bekerja. Tak berserang lama, Dewi mengambil setoples kue dan hendak dibawa ke dalam kamar. Aji sengaja menyapa putrinya itu dan menasihati untuk tidak menghabiskan senek toples sendirian. Nanti sakit perut. Dewi tersenyum sembari berkata jika ia tidak sendirian di dalam kamar. Melihat tingkah putrinya yang kian hari makin kesana, Aji berjanji untuk membawa Dewi ke psikolog esok hari. Sesampanya di psikolog anak, Dewi bercerita jika selama ini dia berteman dengan seorang dan sering bermain bersama di dalam kamar. Temannya itu bernama Annelies dan tidak suka dengan keberadaan orang asing. Annelies adalah orang asli Belanda namun lahir dan tinggal di Indonesia. Psikolog itu meminta Dewi untuk melukis wajah Annelies semirip mungkin. Setelah menganalisis gambar itu, sang psikolog menuturkan jika imajinasi Dewi sangat tinggi hingga menciptakan teman khayalan untuk menemannya bermain. Dari teori psikologi anak, Dewi membutuhkan sosok sahabat yang ideal bagi Dewi sendiri. Namun saat beranjak dewasa, biasanya anak itu akan sadar jika temannya tidaklah nyata. Sesampanya di rumah, Aji membuang semua mainan Dewi agar mau keluar dari kamar. Saat ia hendak mengambil boneka Ema, Dewi menolak memberikannya dan berkata jika Annelies sangat menyukai boneka itu. Malam harinya, Dewi masih tak mau keluar dari kamar bahkan makan malam di dalam kamar di depan boneka Ema. Fitri dan Aji sampai cekcok mengatasi masalah Dewi yang tak kunjung usai. Di tempat lain, Kulon menemui papanya yang sedang merawat arsip kakek agar tetap terjaga dengan baik. Agar tidak lembab dan merusak gambar, papak Kulon mengelap semua foto lama secara hati-hati menggunakan kain kapas. Ia bahkan melarang Kulon yang hendak menyentuh foto dengan tangan kosong. Papak menegaskan mereka harus menggunakan sarung tangan jika ingin menyentuh foto-foto itu. Kulon melihat foto album lainnya yang berhubungan dengan kampungnya itu. Di sana, ia melihat foto lama rumah keluarga Agus dan meminta ayahnya untuk bercerita. Di malam yang semakin larut, Dewi kembali terbangun karena pintu kamarnya terbuka lebar. Boneka Ema duduk di depan pintu seolah hendak mengajak Dewi main bersama. Dewi bergegas keluar dari kamar dan berjalan ke pintu basement. Fitri memberkoki sikap aneh Dewi dan mengikutinya hendak turun ke ruang bawah tanah. Seketika itu, pintu basement terbuka dengan sendirinya dan... Fitri menarik tubuh Dewi yang melangkakan kaki turun ke anak tangga. Mereka segera memanggil dokter untuk memeriksa kondisi Dewi yang pingsan di rumah. Setelah diperiksa secara lengkap, dokter tidak menemukan adanya suatu penyakit pada tubuh Dewi. Dokter menyarankan agar Dewi segera dilahirkan ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Risa bersama sepupunya dengan sabar menunggu kabar baik terkait kondisi Dewi. Fitri mulai berpikir jika mereka harus mencari orang pintar atau bomoh yang bisa menyelamatkan Dewi. Aji langsung marah dengan keputusan istrinya dan menguji pintu basement dengan gembok. Tak berselang lama, Kulon menelpon dan meminta Agus untuk sekiranya datang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Kulon, sang papa memberi berbagai catatan kuno kakek terkait rumah Belanda milik keluarga Agus itu. Papa Kulon yang memang ahli sejarah itu berpesan pada anak-anak agar tidak merusak catatan berharga dari kakeknya Kulon. Setelah membaca catatan itu, Agus berkata jika setelah masa penjajahan Belanda, daerah mereka itu pernah dijadikan base camp pemukiman orang Jepang. Hal itu terjadi jauh sebelum adanya pabrik genteng Westu Kencana yang diceritakan kakek. Dalam artikel tertulis keluarga Jepang yang menghuni rumah tua itu. Keluarga Himada terpunuh di rumahnya dalam posisi saling berpelukan. Satu-satunya yang selamat adalah si anak bungsu yang menjadi gila dan dilarikan ke rumah sakit Jiwa Waluya. Setelah membaca artikel itu, mereka menyelidah masuk ke dalam rumah sakit Jiwa Waluya sembari berpura-pura mengejar layangan putus. Saat Niko dan kakak mengalihkan perhatian Pak Satpam, Risa bersama yang lain masuk melalui pintu belakang. Di resepsionis, Riri dan Idi mengalihkan perhatian suster dengan pura-pura menangis mencari keberadaan mama mereka. Risa, Angga, Kulon, dan Agus bergegas mencari informasi sebanyak-banyaknya dan menemukan kamar 121A. Sembari terus menghindari perawat yang berjaga, mereka melingkang masuk ke kawasan rumah sakit Jiwa untuk menemui seorang pasien bernama Jiro Shimada, anak bungsu keluarga Himada yang masih tersisa. Angga mengetuk kaca jendela ruang rawat dan memaksa Jiro untuk melihat ke foto rumah tua. Pasien RSC itu mendadak panik dan bertingkah gila, mengamuk tak karuan. Di dinding kamar penuh dengan skecah bangunan yang diukir dengan kuku jari-jarinya. Kulon langsung memotret berbagai ukiran di dinding ruang rawat Jiro Shimada berharap dapat petunjuk penting yang bisa digunakan untuk menyelamatkan Dewi. Malam harinya, Angga masih pusing memikirkan arti kata bangke yang terus diteriakan oleh Jiro Shimada. Di tempat lain, Dewi masih pingsan ditampak dengan demam tinggi. Fitri dan Aji keluar dari kamar Dewi sembari mematikan lampu kamar. Seketika itu, Dewi terbangun di alam yang berbeda di mana posisinya berubah berada di dalam ruang bawah tanah. Analis muncul dengan membawa lentera dan berjalan perlahan mendekati Dewi. Melihat penampakan mengerikan itu, Dewi menangis sejadinya. Dewi hanya bisa menangis dan berteriak isteris memanggil ayah ibu, namun tak ada yang mendengar suaranya. Ibu Fitri merasakan ada firasat buruk terkait kondisi Dewi. Ia masuk lagi ke kamar putrinya itu untuk memastikan keadaan. Benar saja, tepat pukul 9 kurang 20 malam, Dewi menghilang dari rumah. Fitri bingung mencari keberadaan putrinya kesana kemarin tanpa ada petunjuk apapun. Ia langsung berteriak memanggil Agus dan Aji untuk ikut membantu mencari keberadaan Dewi. Risa bersama sepupu masih berada di rumah itu dan langsung ikut membantu menyusuri seluruh penjuru rumah tua Belanda. Karena tak ada di sekitaran rumah, Aji berpikir jika Dewi berhalusinasi dan pergi keluar dari rumahnya. Ia mengajak Agus untuk ikut mencari Dewi di jalan-jalan kampung dan kembali ke rumah lama mereka. Niko sempat masuk mobil untuk ikut mencari namun diusir keluar oleh paman Aji. Mereka bertanya pada warga sekitar yang berjaga di pos ronda, namun tak ada tanda keberadaan Dewi lewat sana. Warga desa pun turun ke jalan untuk bersama-sama mencari keberadaan gadis malang itu. Sesampainya di rumah, Agus juga membuka gerbang dan masuk ke dalam rumah menyalakan semua penerangan. Di waktu yang sama, Fitri berinisiatif untuk menelpon seseorang dan meminta bantuan. Sementara itu, kakek sudah tahu apa yang terjadi dan meminta izin untuk membantu mencarikan Dewi. Risa dan para sepupu menyelena masuk ke rumah agar tidak dimarahi kakek karena terlambat pulang. Di malam yang semakin larut, warga desa sudah sangat letih mencari Dewi. Mereka berpamitan dengan Aji sembari menyarankan untuk lapor polisi. Kesokan paginya, dua petugas polisi datang ke rumah Aji untuk melakukan investigasi awal. Karena petunjuk dan laporan belum lengkap, polisi tidak bisa berbuat banyak. Mereka meminta kerjasama semua pihak untuk saling berbagi informasi sekecil apapun demi mempercepat proses pencarian. Risa bersama Riri dan adik-adik sepupunya kembali datang ke rumah Dewi untuk ikut membantu. Aji justru marah dan menyalahkan anak itu sebagai penyebab hilangnya Dewi. Fitri sampai harus minta maaf dengan teman-teman putrinya itu yang jadi sasaran kemarahan Aji. Meski dimarahi habis-habisan, Risa dan sepupunya tetap melanjutkan niat baik mereka untuk membantu mencari keberadaan Dewi. Warga desa yang ikut berkumpul di rumah itu mulai mengaitkan kejadian itu dengan kecelakaan Pak Johan. Mereka juga berkata, jika semua kemalangan yang terjadi adalah karena sikap keras kepala Aji yang tak mau mengadakan selamatan rumah ketika pindah. Risa melihat sosok penampakan keluarga Belanda di tengah kerumunan warga yang melenggang pergi. Sesampainya di rumah kakek, Risa menceritakan sosok penampakan keluarga Belanda yang terlihat di halaman rumah Dewi. Keluarga Belanda itu terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak gadis. Risa berkeyakinan kuat jika mereka harus segera menemukan Dewi sebelum terlambat. Kakak mengangkat tangan tinggi sembari berteriak untuk mencari keberadaan Dewi di rumah mereka yang dulu. Mereka pun melenggang pergi ke rumah itu dan ternyata sudah selesai diperbaiki. Menurut cerita Kulon, keluarga Agus tadinya sudah mau kembali ke rumah lama mereka itu. Namun Dewi jatuh sakit dan mereka kesulitan cari waktu untuk pindah rumah lagi. Mereka bergegas mencari akses masuk rumah dan menemukan kunci pintu depan di bawah pot bunga. Di halaman samping rumah itu, masih tercacar paku berpaku tajam bekas perbaikan atap rumah. Kakang yang ceroboh hampir saja menginjak kayu tajam itu namun segera diperingatkan Risa. Karena tak menemukan Dewi di sana, mereka langsung lari menuju ke sekolah SD Negeri 5 pagi berharap mendapatkan petunjuk di sana. Sesampainya di sekolah, mereka memilih untuk berpencar di mana Kakang mencari sendirian masuk ke gudang. Seketika itu, terdengar suara dentuman keras di mana kursi di atas meja terjun sendiri. Karena tak berhasil menemukan Dewi di sekolah, mereka melenggang pergi ke tempat lain melewati jembatan. Si Mamang jembatan kembali menghabiskan waktunya di jembatan penghubung desa. Mamang berkata jika dirinya adalah jin utusan kakek yang ditugaskan untuk menjaga Risa. Niko, Kulon, Kakang, Angga, Indri, dan Riri berhenti di ujung jembatan menunggu Risa yang tak kunjung muncul. Setelah berbincang, Risa kembali menaiki sepeda untuk menyusul teman-temannya. Si Mamat berulang kali mengatakan Bangke sama seperti apa yang digumamkan Jiro Shimada. Risa melenggang pergi sembari bertanya pada Kulon apa arti kata Bangke. Kulon menjawab jika Bangke adalah bahasa Jepang dari banker yaitu tempat persembunyian di bawah tanah. Banker biasa digunakan sebagai tempat berlindung jika terjadi marah bahaya. Mereka langsung pergi menuju ke rumah Belanda di mana ada basement yang gelap dan mengerikan di sana. Sementara itu, Fitri masih meratapi nasib Dewi yang tak kunjung pulang ke rumah. Aji pun sama khawatirnya dengan Fitri. Mereka hanya bisa termenuh seharian berharap putri kesayangan mereka kembali. Samar-samar terdengar suara tangis dari ruang bawah tanah. Aji membuka pintu itu dan mengenakan kain penutup wajah agar terhindar dari asap debu yang menyesakan dada. Ia pun turun sendirian dengan berbekal senter sebagai penerangan. Sesampainya di tengah ruanganan gelap, bau busuk tercium semakin pekat dan menyengat. Saat tidak maju ke depan, kaki Aji tersanduk sesuatu yang basah. Ia mengarahkan senter ke lantai dan... Beberapa ongkok mayat manusia yang membusuk bertumpuk di sana dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Aji langsung lari naik ke atas dan menelpon pihak berwajib terkait temuan mengerikan itu. Polisi pun segera datang dan memasang garis polisi di tempat kejadian perkara. Tiga mayat itu adalah pekerja yang sebelumnya merenovasi rumah bernama Cecep, Karni, dan Ali. Setelah tiga mayat dievakuasi, Risa dan sepupunya baru bisa masuk ke rumah teman mereka itu dan langsung menemani Agus. Polisi menjelaskan jika rumah itu akan disita sementara untuk dilakukan penyelidikan terkait temuan mayat manusia yang membusuk. Entah sudah berapa lama, tiga mayat manusia itu tersimpan di ruang bawah tanah. Yang pasti rumah Belanda itu tidak boleh dikunjungi selama beberapa hari hingga penyelidikan usai. Risa dan sepupunya dipaksa keluar oleh pihak berwajib dan mereka pun kembali pulang ke rumah kakek. Malam itu saat yang lain sudah terlelap tidur, Risa masih terjaga tanpa bisa memejamkan mata. Kakek mengetahui kekhawatiran cucunya itu dan berkata jika esoh hari Pak RT akan membantu keluarga aja hingga masalah mereka tuntas. Setelah berbincang dengan kakek, Risa mulai tenang dan mata terpejam. Kala itu, Risa bermimpi sedang berjalan sendirian di samping halaman rumah Belanda. Ia melewati pintu menuju bangker yang mengarah ke samping rumah. Risa mendengar suara gadis kecil yang sangat familiar di telinganya yaitu suara Dewi. Ia membuka pintu bangker itu dan cahaya terang menyeruak membuat ingin masuk ke dalam. Sesaat setelah Risa memasukinya, cahaya terang berubah menjadi gelap kulita dan pintu bangker tertutup sangat rapat. Risa berteriak ketakutan memohon agar dibukakan pintu. Mimpi itu membuat Risa mengigau kencang hingga teriakannya membangunkan semua sepupu yang terlelap tidur. Mereka berlari menuju ke kamar Risa dan mencoba menenangkan gadis indihum itu. Sesaat setelah Risa berhasil disadarkan, kakek meminta cucunya untuk segera ambil wudhu. Setelah mentari pagi menyambut, Risa menceritakan mimpi buruknya pada teman-teman. Kakek meminta bicara berdua dengan Risa sembari memberikan botol air. Kakak meyakini jika hilangnya Dewi erat kaitannya dengan ruang bawah tanah. Nah, asnya mereka tidak bisa pergi ke sana karena dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Niko tetap bersikeras mengajak teman-temannya untuk menyelinap memasuki rumah Dewi. Setelah Risa kembali dengan botol airnya, mereka langsung melenggang pergi ke rumah Belanda itu. Sesampanya di sana, pagar depan rumah masih disegel garis polisi. Angga melepas garis polisi itu dan membuka kunci gerbang rumah Belanda itu. Mereka pun masuk melalui pintu samping dan memeriksa kotak bankernya. Benar saja, kotak bankernya itu digembok dengan rantai besi yang sangat kuat. Angga dan Kakang memilih untuk mencari kunci gembok itu di dalam rumah sementara yang lain berjaga di luar. Niko dan Kulon sebut mencari jalan masuk ke rumah hingga menemukan satu jendela yang bisa dibuka dari luar. Mereka pun masuk melalui jendela itu dan menuju ke pintu banker dalam rumah. Percuma saja karena pintu itu digembok juga. Mereka kembali berpencar untuk mencari gembok menuju ke ruang bawah tanah. Risa, Indi dan Riri masuk ke dalam kamar Dewi sembari mencari keberadaan kunci di rak meja. Saat itu, Risa bisa mendengar suara Dewi minta tolong pandanya. Risa berlari keluar dari kamar mendekati suara itu. Ia berjalan sendiri menuju ruang makan di mana air wastafel menyala sendiri. Niko tiba-tiba ada di belakang Risa sambil makan kerupuk menanyakan keadaan. Setelah beberapa jam mencari, Niko menemukan kumpulan kunci rumah dan dicoba satu persatu ke gembok banker itu. Untungnya, salah satu kunci bisa membuka gembok besar pintu banker. Begitu pintu dibuka, bau busuk langsung menyeruak ke permukaan disertai debu yang menyakiti kerongkongan. Mereka kompak menutup hidung sembari mengibarkan udara di depan mata. Indi yang ketakutan menunggu di dalam rumah bersama Riri dan Kakang. Sementara, Risa, Angga, Niko dan Kulon turun ke bawah tanah menggunakan peralatan seadanya. Saat mereka berempat turun melewati tangga, pintu basement itu terkunci dengan sendirinya. Indi, Riri dan Kakang berusaha membuka pintu namun tetap tak bisa dibuka. Risa mengajak yang lain untuk tidak panik dan tetap turun hingga ke ujung lorong melihat lentera bercahaya. Risa meminta Kulon untuk menunjukkan foto kamar Shimada yang terukir denah ruang bawah tanah. Mereka menyusuri lorong gelap itu kian kemari hingga bertemu dengan Dewi. Kondisi Dewi saat itu tampak memprihatinkan. Ia hanya jongkok berdiam diri di tengah lorong yang gelap sambil mengais tanah. Risa memanggil Dewi dan membujunya untuk ikut pulang bersama namun naasnya. Dewi yang kerasukan setan muncul dalam wujud mengerikan dengan rupa pucat pasi. Risa berteriak pada hantu itu untuk meninggalkan tubuh Dewi. Namun gadis malang berpiamah merah di bawah merangkak naik ke dinding yang tinggi hingga ke langit-langit. Dewi yang kerasukan setan langsung terjun menubruk tubuh Risa dan mencekiknya. Sepupu yang lain berusaha memisahkan Dewi dari tubuh Risa. Sementara Indi, Riri, dan Kakang menangis bersama di atas pintu basement. Setelah tubuh Dewi berhasil dilumpuhkan, Risa menuangkan air botol tepat ke dalam mulut si Dewi. Seketika itu, tubuh Dewi mulai lemah dan tertidur pulas. Tak berselang lama, Agus masuk ke dalam rumah Belanda itu mengetahui suara tangisan Indi dan Riri di sana. Kakang menceritakan yang sebenarnya terjadi dan meminta Agus untuk membantu. Dengan menggunakan ikat pinggang, Agus menarik pintu basement yang memang sudah usang dan sering terganjal kotoran. Akhirnya, dengan bantuan Riri, Indi, dan Kakang, Agus berhasil membuka pintu itu. Niko, Angga, Kulon, Risa, dan Dewi sudah berada tepat di bawah pintu dan melangkah keluar bersama. Saat pergi, mereka membiarkan pintu basement terbuka lebar. Niko menggendong Indi yang masih khawatir dengan kondisi kakaknya. Setelah mereka semua pergi, pintu basement itu menutup dengan sendirinya. Agus membawa pulang Dewi ke rumah lama mereka di mana ibu masih saja menangisi kepergian putrinya. Melihat Dewi telah kembali, tangis Fitri semakin kencang. Ia memeluk Agus dan Dewi seolah enggan kehilangan mereka lagi. Risa pun pamit pulang dan membiarkan Dewi beristirahat dengan tenang bersama ibu dan kakaknya. Setelah mandi dan makan malam, Dewi tidur di ranjang kamarnya ditemani Fitri dan Agus. Karena Aji masih mencari keberadaan Dewi, mereka hanya bisa menunggu Aji kembali untuk memberikan kabar baik itu. Dengan tubuh lelah, Fitri dan Agus melangkah meninggalkan kamar Dewi namun tiba-tiba... Tubuh Dewi melayang di udara sembari berteriak memanggil ibunya. Fitri dan Agus pusing tujuh keliling melihat kejadian tak terduga itu. Tiba-tiba... Pintu kamar Dewi terbuka lebar dan tubuh gadis kecil itu melayang hendak di bawah lari. Agus dan Fitri kompak memegangi tubuh Dewi yang masih melayang rendah. Fitri mengunci kamar Dewi dan berlari untuk meminta bantuan. Sementara itu, Risa bersama sepupu kembali pulang ke rumah kakek. Dalam perjalanan, mereka sangat bersyukur karena pada akhirnya Dewi bisa ditemukan juga. Kulon berpisah dari kelompok Risa untuk pulang ke rumahnya sendiri. Risa bisa merasakan jika teror masih belum berakhir. Ia mengajak adik sepupunya untuk menceritakan kejadian hari itu pada kakek. Saat melanjutkan perjalanan pulang, mereka berpapasan dengan kakek yang mempunceng sepeda motor warga desa. Di waktu yang bersamaan, Fitri meminta bantuan kakek untuk menyelamatkan Dewi yang kerasukan setan. Risa mendampingi kakeknya untuk menjenguk kondisi Dewi di dalam kamar. Tubuh Dewi saat itu terpaksa diikat tali kencang agar tidak dibawa lari oleh makhluk tak kasat mata. Kakek sampai iktifar melihat kondisi Dewi yang sangat parah. Sebelum memulai ritual, kakek meminta segelas air putih pada Fitri. Kakek pun membacakan doa di atas air putih itu dan diminumkan untuk Dewi tiba-tiba. Gadis malang itu berteriak merontak-rontak seolah ingin pergi dari rumahnya sendiri. Kini kakek lebih serius dalam menghadapi iblis yang merasuki tubuh Dewi. Setelah membacakan doa pengusir setan, kakek mengusap telapak tangannya di wajah Dewi dan membuat gadis itu tak sadarkan diri. Kakek menunturkan jika Dewi sudah bisa tidur dengan tenang. Ia pun melenggang pergi bersama Risa. Di malam yang semakin larut, Dede warga desa yang bertugas jaga ronda heran melihat kondisi pos ronda yang sepi. Sembari menunggu yang lain datang, pemuda yang bekerja sebagai tukang ojek itu menghitung penghasilan hariannya di pos ronda. Untuk membunuh waktu, Dede menyalakan radio yang memang disediakan untuk warga yang berjaga. Dari dalam radio itu, terdengar suara mengerikan yang berisi ancaman hendak membunuh semua warga desa. Dede sangat terkejut mendengar suara aneh itu dan merubah saluran radio. Anehnya, suara ancaman itu kembali terdengar dan semakin dekat seolah berada di sampingnya. Seketika, leher Dede terasa sangat sesak seperti dicekik oleh entitas tak terlihat. Cekikan itu membuat Dede kehebisa nafas tanpa bisa berteriak minta tolong. Warga lain yang mendapat giliran ronda panik bukan main melihat kondisi tetangganya itu. Ia berteriak minta tolong namun Tepu Dede semakin kaku seperti mendekati Sakarotul Maut. Sesampainya di rumah, Angga menyambut kedatangan kakek dan Risa. Ia meloporkan jika adik-adik sepupunya sudah pada mandi, makan malam dan tidur pulas di kamar masing-masing. Risa memberikan kabar jika kondisi Dewi tampak memprihatinkan. Teror makhluk halus yang mendera desa masih belum berakhir. Hantu pengundi rumah Belanda itu masih menggaguh Dewi meski untuk sementara ini sudah berhasil diatasi kakek. Saat memasuki rumah, Risa langsung mencari keberadaan adiknya Riri di kamar namun tak ada siapapun di sana. Kondisi rumah kakek pun terasa hening dan kosong, bahkan Angga ikut menghilang entah kemana. Risa melihat kakeknya dalam kondisi yang berantakan seperti tak terawat. Kakek berpesan pada Risa untuk menjaga adik-adik sepupu dengan baik. Seketika itu, Risa terbangun dari mimpi aneh semalam di mana Riri dan Indi masih tidur pulas di sebelah ranjangnya. Pagi itu, saat mereka sudah siap untuk menyatap sarapan, kakek belum juga keluar untuk bergabung bersama. Risa bersama sepupu yang lain mencoba masuk ke kamar kakek untuk membangunkannya. Saat diperiksa, tubuh kakek terasa sangat dingin seperti es di Antartika. Angga berkata jika mereka harus membawa kakek ke rumah sakit. Ia meminta Niko untuk memberitahu Pak RT perihal kondisi kakek mereka itu. Di tempat lain, Aji yang baru pulang setelah melewati introgasi polisi yang panjang terkesiap melihat tubuh Dewi diikat kencang. Ia buru-buru melepaskan ikatan di tangan dan kaki Dewi sembari terus mengomeli istrinya yang tega berbuat demikian pada Dewi. Aji semakin marah mendengar cerita Agus tentang kejadian semalam saat Dewi kerasukan setan. Aji menegaskan jika di dunia ini tak ada yang namanya hal gaib dan keluarga kakek Risa semuanya adalah pembual. Iblis di dalam tubuh Dewi hanya bisa menyeringai melihat kesombongan dalam hati Aji. Pak RT membawa kakek ke rumah sakit dengan mobilnya dibantu Angga. Risa hanya berlima di dalam rumah bersama Niko, Kakang, Riri, dan Indi. Tak berselang lama, Paman Aji datang ke rumah mereka untuk mencari keberadaan kakek. Sayangnya kakek sedang sakit dan baru saja berangkat ke rumah sakit. Risa pun menanyakan kabar Dewi saat ini. Aji menjelaskan jika kondisi Dewi baik-baik saja. Sembari melangkah pergi, Aji berpesan pada Risa dan kakeknya agar tidak mengurusi urusan dalam rumah tangganya lagi. Risa hanya bisa terdiam menyaksikan kecongkakan dalam hati manusia yang melebihi congkaknya Iblis. Sementara itu, Fitri masih menemani Dewi yang terlelap di kamarnya. Fitri menitipkan Dewi sebentar karena ia hendak mandi. Dewi yang berada di kamar sendirian tiba-tiba terbangun dan mengacang asa isi lemari pakaiannya sendiri. Dewi mengenakan gaun putih dan membuka jendela kamar untuk kabur dari rumah itu. Saat Agus berjalan ke kamar Dewi, adiknya itu menghilang lagi dari rumahnya. Agus lari mencari keberadaan adiknya dan memberi kabar ibunya yang baru selesai mandi. Fitri ukut panik dan berpencar untuk mencari keberadaan Dewi untuk kedua kali. Saat pelongok keluar jendela, ternyata si kecil Dewi duduk dengan riang di atas pohon yang sangat tinggi. Fitri langsung panik melihat kondisi Dewi yang sebelumnya tidak pernah berbuat demikian. Ia langsung lari ke depan rumah di mana Aji datang dengan mengendarai mobilnya. Dewi yang kelelahan naik ke atas pohon terjatuh tepat di pelukan Aji dan Fitri. Dalam kondisi pucat dan tak sadarkan diri, Dewi dibawa masuk ke dalam kamar ditemani Agus. Fitri kembali berbicara dengan suaminya yang skeptis jika Dewi benar-benar kerasukan setan. Anaknya, Aji tetap belum bisa menerima keadaan dan berkata jika semua itu adalah kesalahan Fitri yang tak becus menjaga anaknya. Fitri tak kuat hati dan menangis tepat di pelukan Aji. Di waktu yang sama, Risa bersama Niko dan yang lainnya membeli permen gulali asgar di depan rumah. Kakang yang asik bermain sendiri malah diganggu oleh geng The Bangors yang suka iseng dan jahil. Mereka berkata jika Pak Didi semalaman diganggu setan saat jaga pos ronda sama seperti Dudung kala itu. Mereka menunduh keluarga Risa penyebab semua kejadian mistis di desa. Tak berselang lama, ibu si Dudung muncul menjewar telinga anaknya yang nakal dan menyeretnya pulang ke rumah. Kakang dan Niko tertawa kegirangan melihat anak nakal itu kena batunya juga. Kakang mulai khawatir jika Pak Didi diserang oleh hantu yang menghuni rumah Belanda itu. Malam harinya, Pak RT bertemu dengan Didi yang berhasil diselamatkan dari serangan gaipta di malam. Pak RT yang hendak patroli keliling desa menasihati Didi untuk senantiasa berhati-hati apalagi pekerjaan Didi yang mengharuskan mengantar penumpang di malam hari. Didi melanjutkan perjalanannya hingga tiba-tiba. Sesosok tangan hantu melingkar di perut Didi dengan wajah yang sangat mengerikan. Kecelakaan pun tak bisa dihindari di mana motor Didi menabrak pohon besar di tepi hutan. Pagi harinya, warga yang mulai beraktivitas menemukan mayat Didi tergeletak dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Istri Didi hanya bisa menangis istiris meratapi kepergian suaminya yang amat mendadak. Sekencang apapun teriakan wanita itu tak mampu membangkitkan Didi dari kematiannya. Risa dan sepupunya yang melihat kejadian itu pun curiga jika kematian Didi ada kaitannya dengan hantu rumah Belanda. Risa melanjutkan perjalanan ke rumah sakit untuk menjenguk kakek mereka. Tepat di depan Bang Salmawar terdapat papan pemberitahuan jika anak di bawah 12 tahun dilarang masuk. Hanya Risa yang bisa masuk ke dalam karena usianya sudah menginjak 13 tahun. Angga mengajak sepupunya yang lain berjalan melalui samping gedung dan berhenti di jendela kamar kakek mereka. Kakek sangat terkejut melihat tingkah cucunya yang nekat menjenguk ke rumah sakit meski sudah dilarang ke sana. Kondisi kakek saat itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Meski demikian, ia masih harus menjalani serangkaian perawatan medis guna memastikan kesehatannya yang sudah rentan terserang penyakit. Saat itu, Risa menceritakan kejadian pagi di mana Mang Dede meninggal karena kecelakaan di pohon yang sama seperti kematian Pak Johan. Nikon nyeltuk jika Mang Dede sempat diganggu setan di malam sebelumnya. Kakek meminta cucunya untuk tetap tenang dan tidak memikirkan hal yang rumit. Ia menegaskan jika semua cucu dan keturunannya sudah memiliki penjaga setia yang selalu ada bersama mereka. Kakek memberikan sepotol air putih yang sudah didoakan pada Risa untuk berjaga-jaga jika ada hal yang mendesak. Sebelum mereka pulang, kakek mengingatkan agar mereka pulang ke rumah tepat sebelum Azan Mahrik berkumandang. Mereka melenggang pergi melewati jembatan di mana Risa kembali berhenti di tengah jalan meminta sepupunya yang lain untuk duluan pulang ke rumah. Gadis itu memanggil penjaganya yang bernama Mamat untuk berbincang sejenak. Setelah memanggil berulang kali, akhirnya jin penjaga itu muncul juga. Risa langsung menanyakan terkait kejadian mistis yang kini menimpa Dewi dan mengganggu kesehatannya. Mamat menolak untuk bercerita karena kejadian di alam Gai bukan menjadi urusan manusia. Semua yang terjadi di alamnya adalah rahasia Tuhan yang tidak bisa diceritakan dalam versi kehidupan manusia biasa. Di tempat lain, Angga mengajak adik-adiknya untuk jajan bakso sembari menunggu Risa datang. Penjual bakso itu bercerita jika Dede di teror hantu sampai meninggal. Teror hantu yang terjadi pun diduga karena olah kakek Risa yang menolong Dewi. Warga berpikir jika hantu rumah tua itu marah karena kakek menolong Dewi dan naasnya Dede yang menjadi tumbalnya. Niko sangat marah mendengar hal itu dan berkata jika kakek tidak menolong maka korban yang mati jauh lebih banyak lagi. Risa ikut bergabung bersama Angga dan yang lain mendengar Niko marah sendirian. Niko tak terima jika kakeknya jadi bahan guncingan warga. Ia mendesak Risa untuk segera menuntaskan permasalahan Dewi agar kakek juga bisa hidup tenang di mata masyarakat sekitar. Niko berencana untuk merekam Dewi yang kerasukan setan dan menanyakan siapa yang selama ini mengganggu warga desa. Mereka pergi ke rumah Kulon dan mengajaknya pergi ke rumah Dewi untuk merekam semua hal di sana. Kulon pun bersiap-siap ganti pakaian dan membawa peralatan rekamnya sementara Niko dan yang lain makan bakso di teras rumah. Setelah siap melenggang pergi ke rumah Agus. Kulon berdiri sendiri di depan rumah penanyakan keberadaan Agus pada ibu Fitri. Fitri pun kembali masuk ke rumah untuk memanggil anak kesayangannya itu. Saat Agus keluar rumah Risa dan yang lainnya masuk ke dalam gerbang rumah itu. Aji langsung keluar dan mengusir mereka dari rumahnya. Ia tak mau waktu istirahat Dewi terbuang percuma. Risa meminta izin dengan baik dengan alasan hendak menjenguk Dewi sebentar. Aji masih sangat keras kepala dan tidak mengizinkan mereka bertemu Dewi. Fitri dan Agus masuk ke dalam rumah sembari meminta maaf karena tidak memperbolehkan mereka masuk ke rumah. Niko memberi ide untuk menyusup ke kamar Dewi nanti malam. Risa sudah memperingatkan mereka jika kakek berpesan agar tidak keluar selepas maghrib. Namun tampaknya banyak yang setuju dengan usulan Niko. Mereka pun melenggang pergi dengan mantap sembari menunggu malam tiba. Setelah sholat maghrib, mereka menyiapkan segala peralatan termasuk senter dan jaket. Risa berjalan keluar dan menguci pintu rumah hingga tiba-tiba Mamat muncul untuk memperingatkan Risa. Ia berkata jika kakek sudah berpesan untuk tidak keluar setelah maghrib. Risa berkata jika adik sepupunya hanya ingin tahu siapa dalang dibalik bencana di desa itu. Jika mereka sudah mengetahuinya, Risa bisa mencegah adiknya pergi malam itu juga. Mamat masih inggan bercerita. Karena Risa tak bisa mencegah mereka, Risa terpaksa ikut untuk menjaga adik sepupunya itu. Di tempat lain, anji terus menjaga Dewi di kamarnya dan meminta Fitri untuk gantian beristirahat. Sementara itu, Risa dan sepupunya yang lain bersepeda kencang menuju ke rumah Dewi. Seketika itu, Mamat muncul memperingatkan Risa untuk segera kembali pulang. Seketika itu, Riri terjatuh tepat di bawah kaki keluarga hantu Belanda. Gadis kecil itu berteriak minta tolong pada kakaknya tiba-tiba. Riri tak sadarkan diri sejenak dan bangkit dalam wujud yang berbeda. Angga, Niko, Kakang berlari mendekati Riri namun tubuh mereka dihempas dengan kekuatan supranatural yang sangat besar. Risa berlari menghampiri adiknya bersama dengan Mamat yang muncul melemahkan makhluk di dalam tubuh Riri. Dengan air doa dalam botol yang diberikan kakaknya, Risa menyuapkan minuman itu ke mulut Riri. Tak berselang lama, Riri kembali tersadar dalam kondisi sangat lemah. Risa meminta Angga dan Kakang untuk menjaga Riri dan Indi. Sementara dirinya bersama Niko pergi ke rumah Dewi untuk mengakhiri segala teror gaib yang membahayakan banyak nyawa. Di waktu yang sama, Dewi yang kerasukan setan kembali berulang mencekik leher ayahnya sendiri. Aji tak menyangka jika putri kecilnya bisa mengeluarkan tenaga sekuat itu hingga ia tak bisa menyelamatkan diri. Mendingan ada keributan, Fitri dan Angku selari menyambangi kamar Dewi. Mereka langsung membantu menyelamatkan Aji dari cengkraman tangan Dewi yang sangat kuat. Risa memanggil Dewi dari luar jendela dan Gadis itu melompat ke luar jendela dengan wajah pucat pasi. Risa langsung tahu jika temannya itu kerasukan setan. Sontak, Dewi melompat kian kemari melalui pagar rumah entah kemana arah tujuannya. Mereka lari mencari Dewi sementara si Mamat kembali muncul dan melarang Risa pergi. Mamat berdali jika Risa mengejar Dewi, situasi akan semakin berbahaya. Peringatan Mamat seolah tak pernah digubris oleh Risa. Bersama Niko, Risa lari kian kemari mencari keberadaan Dewi yang masuk ke dalam hutan. Seketika itu... Dewi yang kerasukan setan mencekik leher Risa sangat kuat hingga membuat Niko panik melihatnya. Niko berusaha untuk menyelamatkan Risa namun kekuatan Dewi terlampau kuat untuknya. Tubuh Niko dihempas sangat jauh sementara Risa kembali dicekik dengan begitu erat. Tak puas mencekiknya saja, Dewi juga mencakar wajah Risa hingga pipi anak itu berdarah-darah. Mamat muncul dan meniup setan di tubuh Dewi hingga anak itu terhempas sangat jauh. Meski pipinya berdarah, Risa masih mengkhawatirkan kondisi Dewi dan Niko. Dewi kembali berlari kencang menjauhi Mamat yang jauh lebih kuat darinya. Risa mengajak Niko untuk segera lari mengejar Dewi yang sembunyi di balik semak belukar. Singkat cerita, Agus berhasil menemukan Dewi dalam kondisi tak sadarkan diri. Bersama ayah ibunya, mereka membawa Dewi ke rumah sakit berharap anak itu sembuh dari penyakit yang diderita. Tak berselang lama, dokter yang memeriksa menjelaskan jika kondisi Dewi baik-baik saja dan tak ada cedera yang serius di tubuhnya. Saat Agus dan keluarganya menemani Dewi di rumah sakit, Risa harus menahan rasa panas bekas cakaran di pipi kiri. Pagi harinya, Risa mengajak adik-adiknya ke rumah sakit untuk menjenguk Dewi sekaligus menjenguk kakek. Rini mengusap bekas luka di pipi kakaknya sembari bertanya mau bilang apa ke kakek. Tak berselang lama, klon datang ke rumah Risa hendak ikut menjenguk Dewi. Sesampainya di rumah sakit, Risa bergegas menuju ke ruang rawat kakeknya sembari membawa makanan dan pakaian ganti. Adik sepupu yang lain harus memutar untuk mencari jendela kamar kakek karena belum cukup umur dan tidak boleh memasuki bangsa lansia. Mereka bercerita pada kakek jika Dewi dirawat di rumah sakit itu juga. Niko bercerita jika semalaman Dewi kabur dari rumah menuju ke jendela dan lari ke jalan raya hingga tetap berak mobil yang melesat kencang. Anaknya, tubuh Dewi sama sekali tidak mengeluarkan darah. Melihat bekas luka di pipi Risa, kakek langsung tahu jika luka itu disebabkan oleh cakaran Dewi. Kakek tampak kecewa dengan ulas cucunya yang tidak menurut untuk berada di rumah selepas mahrib. Ia kembali mengingatkan agar mereka menurut jika diberi nasihat orang tua. Risa dan yang lain langsung meminta maaf pada si kakek. Si Mamat lagi-lagi muncul untuk menemui Risa di rumah sakit. Risa lari menghampiri Mamat untuk berterima kasih atas pertolongan jin itu semalam. Dengan mata berkaca-kaca, Mamat mengucapkan mustika pamungkas. Mamat bercerita dari apa yang pernah ia alami sendiri. Saat Risa berbincang dengan makhluk halus bernama Mamat, Dewi masih tak sadarkan diri di ruang inap. Fitri sampai kebingungan dan bertanya pada susternya mengapa si Dewi tak mau bangun juga. Suster pun menjelaskan jika hal tersebut bisa terjadi akibat dari efek pemulihan agar pasien beristirahat penuh. Aji pamit pulang sebentar untuk mengambil pakaian dan membawakan makanan. Sementara Agus menjaga Dewi bersama ibunya. Melihat air di potol minum Dewi sudah habis, Agus bergegas pergi untuk membeli air mineral yang baru. Di tempat lain, Niko dan Angga masih bercengkrama dengan kakek mereka berharap sang kakek bisa segera pulang ke rumah. Tiba-tiba saja, Indi, Kakang, Riri, dan Kulon lari mengejar Agus yang berjalan di koridor rumah sakit. Mereka bergegas kembali dan berkata jika Dewi dirawat di bangsal anak kamar nomor 117. Melihat Agus kembali dengan membawa minuman, Fitri gantian pergi untuk menyelesaikan administrasi rumah sakit. Tak berselang lama, Risa dan Angga datang untuk menjenguk Dewi. Di luar tendilah, Kakang, Riri, Indi, Kulon, dan Niko mengitip dengan wajah polos mereka. Kondisi Dewi saat itu masih pucat seperti sebelumnya. Dokter dan Suster masuk ke dalam ruangan meminta pengunjung untuk meninggalkan kamar pasien. Sesampenya di rumah Risa bercerita jika kakek mengutucin bernama Mamat untuk menjaga mereka semua dari garis keturunan kakek. Dulunya, Mamat adalah seorang centeng atau penjaga di pabrik Belanda. Pria itu merupakan penjaga terkuat dan paling sakti di pabrik genteng Wastu Gencana. Meski terkenal preman, Mamat masih menyimpan niat baik dalam hati untuk melindungi warga desa dari kejahatan Belanda. Keturunan magisi Mamat diperoleh dari cincin aki peninggalan kakeknya. Cincin itu bukan sembarangan perhiasan belakang, namun jimat berisi entitas tak terlihat yang diwariskan turun-temurun oleh keluarga leluhur Mamat. Nasnya, di suatu hari yang melelahkan, Mamat lupa akan pantangan dari cincin itu. Salah satu larangan besar dari cincin keramat itu adalah tidak boleh dibawa masuk ke tempat kotor yang biasa disebut toilet. Sekali pantangan itu dilanggar, maka semua kekuatan magis pun akan hilang dan berubah menjadi malapetaka bagi pemilik cincin. Saat Mamat buang hajat di pinggir sungai Dengkal, tiba-tiba saja gulungan air bah menerjang tubuhnya hingga hanyut berkilometer jauhnya. Mamat menyarankan Risa untuk datang ke orang sakti yang tinggal di sekitaran desa. Meski orang sakti itu sudah meninggal, namun istrinya bernama Ni Ije masih hidup. Orang itu memiliki pegangan cincin sakti yang disebut sebagai mustika pamungkas. Mamat percaya mustika itu bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit gaib termasuk masalah yang mendera keluarga Dewi. Karena saat itu sudah sore, mereka menunda pencarian ke rumah Ni Ije. Kulon berjanji untuk menanyakan peta desa ke ayahnya agar lebih mudah menemukan rumah Ni Ije. Malam itu, Dewi masih tertidur di rumah sakit ditemani ibu dan kakaknya. Agus ikut tertidur karena lelah berjaga seharian. Fitri yang kelelahan pun berniat tidur di kursi namun suara ketukan pintu terus terdengar mengganggu tidurnya. Fitri keluar untuk memeriksa tamu yang datang di larut malam. Anehnya, tak ada siapapun yang berdiri di depan pintu kamar. Ia justru melihat kursi roda yang bergerak sendiri ke arahnya. Fitri langsung lari masuk ke dalam dan menutup pintu rapat-rapat. Suara dentuman di pintu terdengar semakin kencang di mana kursi roda itu seolah tak menerobos masuk ke dalam kamar. Fitri sampai ketakutan dan memohon agar iblis tidak terus-terusan mengganggu keluarganya. Gagang pintu kamar tampak diputar dari luar. Fitri bergegas menahan gagang pintu itu namun ternyata Aji yang datang membawakan pakaian dan makanan. Kesokan harinya, Risa dan teman-teman termenung menunggu Kulon yang belum muncul juga. Setelah siang berlalu, Kulon baru datang dengan membawakan peta desa. Ia berkata, sang ayah sempat kesulitan mencari dina itu karena lupa tersimpan di mana. Anak-anak itu pun bergegas pergi dengan menggunakan sepeda untuk menyusuri jalan desa Nanterjal. Kulon menjelaskan jika peta itu dibuat oleh kartograf Belanda sekitar tahun 40-an. Dari peta itu, perumahan penduduk di jaman Belanda terletak di hilir sungai jauh di seberang jembatan. Mereka melangkah dengan mantap menyusuri sawah dan ladang hingga sampai di penghujung jalan. Batas larangan melintas masih terlihat jelas dan terpasang di ujung jalan itu. Karena tak bisa dilewati sepeda, Risa berjalan kaki bersama adik-adiknya dan mencari keberadaan rumah tua para penduduk di jaman kolonial Belanda. Saat melewati jembatan kayu di atas sungai, mereka bertemu dengan warga yang sedang memanen daun singkong. Risa langsung bertanya arah menuju rumah Niije. Dua warga itu justru berkata jika Niije adalah dukun ilmu hitam dan menyarankan agar anak-anak segera pulang ke rumah. Namun karena Risa tetap memaksa untuk kesana, dua warga itu menunjukkan jalan ke rumah Niije yang berada di dekat Lueng Awi. Mereka kembali memperingatkan jika tempat dukun itu sangat berbahaya dan menyeramkan. Mereka tak mau ada hal buruk yang terjadi dan memaksa anak-anak itu untuk pulang saja. Engga berterima kasih pada dua warga itu dan melenggang pergi untuk melanjutkan perjalanan. Setelah jauh melangkah, mereka sampai di batas desa yang artinya mereka masuk ke pemukiman warga Belanda. Satu rumah masih berdiri kokoh meski penampakan sangat menyeramkan. Mereka memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah itu dan disambut oleh seorang wanita paruh baya. Risa berkata kedatangan mereka itu untuk mencari mustika pamungkas. Wanita itu pun menghampiri ibunya Niije yang sudah tua rentak. Niije menyarankan anak-anak untuk pulang saja karena mustika pamungkas bukan mainan. Risa berbicara perlahan pada nenek Iije menanyakan apakah Niije kenal dengan pria bernama Mamat? Mendengar nama itu, Niije langsung membuka mata lebar dan membuat mereka ketakutan karena seluruh bola matanya berwarna putih pekat. Niije berkata jika Mamat adalah sahabat suaminya. Ia langsung menjelaskan jika mustika pamungkas itu merupakan benda keramat peninggalan Belanda. Ia merabah wajah Risa dan meminta anaknya untuk menulis sesuatu di secari kertas. Dengan berbekal kertas itu, Risa dan adik-adiknya mencari keberadaan makam mustu kencana yang berada di utara Kideden. Pencarian mereka berlangsung cukup lama hingga langit berubah hitam. Keberadaan makam Kideden baru ditemukan malam itu di mana Angga, Risa, Niko, dan Kulon yang masuk area pemakaman. Indi, Riri, dan Kakang setiap menunggu di luar makam. Setelah menemukan makam itu, Risa mengangkat batu nisan Kideden dan menggali sebagian tanahnya. Selang beberapa saat, Risa berhasil mendapat mustika pamungkas yang berupa batu merah delima. Risa meminta Kulon dan yang lain untuk pulang membawa Indi dan adik-adiknya. Tiba-tiba... Tamu tak diundang muncul dan melompat-lompat dari belakang membuat mereka berlarian menyelamatkan diri. Di waktu yang sama, Dewi bangkit ketika ayah, ibu, dan kakaknya tertidur lelap. Anak itu melepas infus di tangannya sendiri dan langsung membuturkan kepalanya ke tembok dengan sangat kencang. Aji terbangun mendengar suara aneh dari dalam kamar. Matanya terbelalak menyaksikan Dewi yang tingkahnya di luar akal sehat Roki Gerung. Fitri dan Agus yang ikut terbangun lari memeluk tubuh Dewi dan menahan kepala gadis malang itu agar tidak dibenturkan lagi ke tembok. Agus berteriak meminta bantuan suster hingga keributan pun terjadi. Saat suster memanggil rekan lainnya, Dewi berhasil kabur dari pelukan ayah dan ibunya dan langsung menyerang Risa. Untungnya, ada Angga dan Agus yang sikap menarik tubuh Dewi dan menjauhkannya dari Risa. Dokter datang bersama beberapa perawat dan mencetikan obat penenang ke tubuh Dewi. Setelah anak itu tak sadarkan diri, tangan Dewi kembali diinfus agar tidak kekurangan asupan nutrisi. Kepala Dewi sampai mau pecah setelah dibentur-benturkan ke tembok. Setelah berhasil menempelkan mustika pamukas ke Kepala Dewi, Risa dan Angga pamit pulang. Risa tersenyum melihat Mamat yang setia menjaganya. Saat mereka pergi satu persatu, lampu di lorong rumah sakit mulai padam. Sosok hantu gadis Belanda kembali muncul di depan Mamat seolah tak terima kekalahan. Mamat langsung nyeletuk jika anak Belanda itu memang anak yang nakal lagi jahat. Ia bergegas menghampiri Risa untuk menunjukkan kejadian di masa lalu. Ternyata, anak Belanda yang bernama Annelis memang memiliki kelainan psikopat sedari kecil. Ia senang menyiksa bahkan membunuh para pembantu dan gundik pribumi yang bekerja di rumahnya. Saat terjadi pemberontakan kemerdekaan Indonesia, pria Belanda itu menyembunyikan Annelis di ruang bawah tanah rumah. Bodai Kaema adalah satu-satunya teman setia yang menemani Annelis di sana. Sementara, empat anggota keluarga Belanda itu disiksa oleh tentara Jepang yang berhasil mempropaganda warga pribumi. Dua kakak perempuan Annelis diseret dengan begitu kejamnya sementara orang tua mereka telah mati dengan kepala terpenggal. Setelah tubuh gadis itu digantung sampai mati, Annelis meranyak minta dibukakan pintu namun sama sekali tak ada orang yang menolong. Tetesan darah keluarga membasai kening Annelis yang malang namun juga nakal. Tampaknya karpel merah itu sudah berlumaran darah dari semua keluarga Belanda yang menetap di sana. Mamat melepaskan tangannya dari kepala Risa dan membawanya kembali ke dunia yang sebenarnya. Mamat memaksa Risa untuk segera pulang karena situasi semakin membahayakan. Mamat pun pergi seiring kehadiran Angga yang menepuk pundak Risa. Esok paginya, Risa menceritakan sosok Annelis yang sempat terkurung di dalam bangker selama beberapa hari sebelum akhirnya mati kelaparan. Meski merasa kasihan dengan kisah tragis Annelis, Risa sangat mengkhawatirkan nasib Dewi yang nyaris dibawa pergi dan dijadikan teman Annelis. Angga teringat boneka milik Dewi yang sering berpindah tempat dan bergerak sendiri. Ia yakin ada sesuatu yang salah dengan boneka itu. Angga segera mengemasi makanan dan pakaian bersih untuk kakek di rumah sakit. Pagi itu, kakek menunggu hasilab untuk mengetahui sudah boleh pulang atau belum. Saat Risa berbincang dengan kakeknya, adik sepupunya yang lain berpisah untuk menjenggu Dewi. Di hari yang sepagi itu, Aji malah duduk termenung sendirian di halaman rumah sakit. Melihat ayah temannya yang bersedih hati, Risa turut prihatin dengan pusibah yang menipa Dewi dan duduk mendengarkan keluh kesah Aji. Pria itu meminta maaf atas sikap kasarnya lagi keras menolak kebenaran dunia goib. Ia tak menyangka kejadian seperti itu benar ada di dunia modern. Risa menawarkan paman Aji untuk meminta bantuan pada kakek. Aji berkata jika istrinya sudah meminta bantuan dari orang pintar. Siang harinya, Niko, Angga dan yang lainnya melihat seorang bomo masuk ke area rumah sakit. Dukun itu masuk ke bangsal seruni tempat kamar Dewi dirawat. Sayangnya, di bangsal itu tidak diperbolehkan anak kecil kurang dari 13 tahun. Niko dan sepupunya berjalan ke belakang gedung untuk mengintip aktivitas di kamar Dewi. Nasnya, saat paman rumah sakit memergoki tingkah mereka dan membawa anak-anak itu pergi. Di waktu yang sama, bomo sakti melakukan ritual pengusiran setan dari tubuh Dewi. Anak kecil itu terus merontak dan meminta tolong pada ibunya. Setelah mengerang kesakitan, Dewi kembali tak sadarkan diri. Bomo itu berkata jika kondisi Dewi sementara ini sudah aman. Bomo itu melakukan beberapa ritual tambahan agar setan penggagut tak terus-terusan hinggap di tubuh Dewi. Di tempat lain, Risa bertemu dengan hantu suster yang tampak pocat dan batuk-batuk. Risa menawarkan bantuan untuk membantu suster itu kembali ke ruang perawatan. Sang suster tersentuh dengan kebaikan Risa dan bercengkrama sejenak di ruang itu. Tak berselang lama, Risa melihat Agus berjalan terburu-buru di koridor rumah sakit. Ia buru-buru pamit pergi dan menghampiri Agus untuk menanyakan perkembangan kesehatan Dewi. Risa berkata jika sumber penyakit Dewi bisa datang dari boneka kesayangan Dewi. Ia pun bertanya dari mana Dewi mendapatkan boneka itu. Agus menjelaskan jika boneka bernama Emma itu adalah pemberian dari ibu Fitri yang dibeli dari pasar. Boneka itu sudah lama tak dimainkan oleh Dewi dan ditinggal di rumah tua Belanda. Risa dan sepupunya langsung pergi ke rumah Belanda guna mencari keberadaan boneka Emma. Kehidupan mereka yang penuh dengan ageda pencarian seolah tak pernah ada habisnya. Seperti biasa, Indi dan Riri menunggu di luar rumah sembari berjaga kalau ada orang yang datang. Risa bersama Angga, Niko, dan Kakang masuk ke dalam rumah dan berpencar menjadi dua. Risa dan Kakang memulai pencarian di kamar Dewi dan berhasil menemukan boneka itu di kolong ranjang. Saat menuduk ke bawah, sekelibat bayangan seseorang melintas di depan pintu kamar Dewi. Kakang masih kesulitan merangkak masuk ke kolong ranjang, sementara hantu tukang renovasi rumah berjalan mendekati Risa. Hantu itu tersenyum pada Risa dan menawarkan bantuan. Risa pun berteriak dan membuat Kakang terkejut sampai kepalanya terbentur kayu ranjang. Setelah menemukan boneka Emma, mereka menitipkan Riri dan Indi di rumah Pak RT. Mereka kembali ke rumah sakit dan bergabung dengan kulon di sana. Bomo yang menangani Dewi masih terlihat berkeliaran di sana. Risa mengajak adik-adiknya untuk kebangsal kakek dulu sembari menunggu Bomo itu pergi dari kamar Dewi. Sebelum ke kamar kakek, Risa mengajak Angga untuk menengok suster yang batuk-batuk. Perawat yang keluar dari ruangan itu pun berkata jika kamar itu sudah kosong sejak kemarin. Sesampainya di kamar kakek, pria rentak itu bercerita jika sebentar lagi sudah diperbolehkan pulang. Namun entah mengapa, kakek merasa betah di rumah sakit dan enggan pergi dari kamarnya sendiri. Tak berselang lama, terdengar pengumuman dari ruang informasi rumah sakit yang meminta para pengunjung untuk segera pulang karena waktu kunjungan telah habis. Bomo yang mengobati Dewi sengaja bersembunyi di kamar mandi agar tidak diusir oleh pihak rumah sakit. Bomo itu segera memulai ritual dan menaburkan kembang tujuh rupa ke atas tubuh Dewi. Anak malang itu pun merengek kedinginan dan tak enak badan. Di waktu yang sama, kondisi kakek kembali menurun di mana Angga dengan sabar memijat kaki sang kakek. Tapaknya, Risa dan Angga sengaja hendak bermalam di rumah sakit itu juga. Angga pamit untuk menengok kamar Dewi berharap Bomo sudah pergi dari sana. Si Risa menggantikan Angga untuk lanjut memijat kaki sang kakek. Bomo itu memercikkan air ke tubuh Dewi yang masih merontak kesakitan. Setelah kakek tertidur pula, Risa menyelimuti tubuh kakeknya dan menunggu Angga kembali dengan tenang. Seketika itu, mamat muncul dari belakang mengatakan bahwa mereka bisa terlibat masalah baru jika setan di dalam tubuh Dewi lepas tanpa kendali. Tak ada orang yang mengantarkan iblis itu pulang ke neraka sementara entitas yang terlepas dari inangnya akan semakin bertambah jahat dan berbahaya. Risa bersikeras untuk tetap menyelamatkan Dewi karena tak tega melihat sahabatnya kesakitan. Tak berselang lama, Kulon mengetuk dari jendela mengajar Risa untuk segera beraksi. Setelah Dewi tak sadarkan diri karena kesakitan, Bomo itu menjelaskan jika makhluk yang mengganggu sudah pergi dan tak akan kembali lagi. Angga tampak mengitip dari jendela melihat Bomo masih berada di kamar Dewi. Saat Bomo itu menunduk memungkungi Dewi, ranjang rawat Dewi bergerak sendiri menubruk punggungnya. Seketika itu, Dewi kembali bangkit dalam wujud lebih kuat dari sebelumnya membuat Bomo itu berikir di ketakutan. Sang Bomo pun lari meninggalkan rumah sakit, sementara Dewi melompat dari ranjang berusaha untuk mengejar dukun sakti itu. Fitri sampai pingsan di pelukan Anji melihat kejadian tak masuk logika. Angga yang berlalu pergi menghampiri Risa dan mengabarkan jika Dewi berhasil disembuhkan. Ia tak melihat kejadian di mana Dewi kembali murka dan sang Bomo lari kalang kabut karena ketakutan. Tak berselang lama, Bomo itu lari dikejar Dewi yang langsung dihadang oleh Risa. Boneka Ema ditunjukkan di depan muka Annelis yang merasuki tubuh Dewi dan membuat banyak keonaran. Angga memberikan boneka itu pada Annelis dan meminta maaf karena telah mengambil boneka milik hantu itu. Risa mendekati sosok hantu dalam tubuh Dewi dan meminta Annelis untuk pergi dari raga itu. Meski hantu itu sudah mendapatkan bonekanya lagi, namun ia sama sekali tak mau menurut. Dewi dibuat semakin menderita dan mengamuk tak karuan kian kemari. Anak-anak itu ketakutan dan berpencar untuk menyelamatkan diri. Nas, Risa, Angga, dan Agus justru masuk ke dalam kamar mayat. Mereka bersembunyi di balik ranjang salah satu mayat, namun tiba-tiba seonggok tangan jenazah menjulur keluar. Angga terpaksa mengembalikan tangan itu ke tempat semula dengan penuh hati-hati dan perlahan. Di tempat lain, Kulon, Niko, dan Kakang masuk ke dalam gereja. Mereka mengeksplorasi ruangan itu dan menemukan air suci yang dipercaya bisa musir hantu. Kulon mengosongkan botol minumannya untuk mengambil sebagian dari air suci itu. Mereka tak menyadari jika hantu suster duduk dengan husuk dan berdoa di tempat peribadatan Kristiani itu. Setelah mengambil air suci, mereka keluar dari gereja namun satpam memergokinya. Mereka dikejar hingga masuk ke kamar mayat dan bergabung bersama Risa, Angga, dan Agus. Kulon menunjukkan stok air suci yang mungkin bisa membantu menyembuhkan Dewi. Seketika itu, lampu di kamar mayat pada membuat suasana makin mencekam. Anak-anak itu menyalakan senternya di mana pintu kamar mayat terbelalak dengan sendirinya. Terdengar suara hantu mengerikan yang berkata jika mereka tahu di mana tempat anak-anak itu sembunyi. Tiba-tiba... Ternyata, sedari tadi Dewi berada di ruangan yang sama dan menyamar sebagai mayat di sana. Amukan iblis Belanda itu membangunkan semua mayat yang ada di dalam kamar. Untungnya, kakek segera datang dan mencoba menyembuhkan Dewi dengan segera tenaga yang tersisa. Kakek yang kualahan dibantu oleh hantu suster yang terus membaca doa di sampingnya. Gadis yang kerasukan itu semakin memperontak dan merontak kesakitan. Doa terus dipancatkan dibantu Risa yang menuangkan air suci ke kepala Dewi. Tak bersalah lama, kondisi Dewi semakin membaik dan berhenti merontak. Dewi diantarkan kembali ke kamarnya di mana Fitri menangis tersedut di pelukan suaminya. Melihat putri kesayangan mereka telah siuman, Aji langsung berterima kasih pada kakek dan juga Risa. Anak-anak itu pun kini bisa pulang dengan perasaan lega dan bahagia. Niko sampai berkata, jika mereka bisa membuka jasa sebagai pengusir hantu sungguhan. Risa kembali menghentikan langkah di mana firasatnya mengatakan ada hantu suster di dekat lorong rumah sakit. Benar saja, hantu biarawati bernama Nora itu hendak mengantarkan Risa ke gerbang menuju rumah sakit untuk mengucapkan selamat tinggal. Risa bercerita, sang biarawati cantik itu bertugas menjaga anak-anak saat serdadu Jepang tiba di Indonesia. Banyak anak-anak Belanda disembunyikan di ruang bawah tanah agar tidak ikut dibantai bangsa Jepang. Nora selalu berusaha mencarikan makanan untuk anak-anak yang sembunyi di bangker tiap-tiap rumah. Nasnya, Nora terbunuh dalam suatu insiden berdarah dan mengakibatkan banyak anak mati kelaparan. Nora ibarat lentera kehidupan bagi jiwa anak-anak yang disekap dalam kegelapan dan haus akan cahaya. Untuk menebus kesalahannya di masa lalu, Nora selalu menjaga pasien anak-anak di rumah sakit dan mendoakan kesembuhan mereka di setiap malam. Pagi harinya, kakek ditemani Nora pun mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan dan bantuan yang selama ini dilakukan. Risa dan sepupunya datang mengunjungi kamar Dewi, namun keluarga mereka baru saja pulang ke rumahnya. Risa terlihat lega dan bergegas mengunjungi kakeknya. Ia tahu jika kakek sedang bercengkrama dengan Nora di kamarnya. Risa mengeluhkan terkait kemampuan Indihom yang terasa sangat menyiksa hingga membuat Risa seringkali ingin menyerah. Risa pun mengukapkan jika dirinya ingin menjadi normal seperti anak-anak yang lain. Kakek menasihati Risa untuk lebih menerima takdirnya sebagai jembatan dua dunia. Risa membantu kakek berkemas dan pulang dari rumah sakit. Riri dan yang lain menyambut kepulangan kakek mereka dengan tepuk tangan suka cita. Mereka bersebeda pulang dan mampir dulu di lapangan yang ramai anak-anak bermain bola. Risa menghampiri Agus untuk menanyakan kondisi Dewi yang sudah berada di rumah. Nah, Agus berkata jika Dewi sudah lebih baik dari sebelumnya dan berharap tak ada kejadian serupa yang meneror keluarganya lagi. Di waktu yang sama, Dewi termenuk sendirian menatap keluar jendela. Ia merengak pada ibunya ingin sekali bermain dengan teman-teman yang lain karena bosan berada di rumah seharian. Merasa ibadah dengan kondisi putrinya, Fitri memperbolehkan Dewi keluar dengan syarat tidak boleh terlalu lelah bermain. Fitri mengantarkan Dewi ke lapangan dengan menggunakan mobil dan menitipkannya pada Risa. Mereka duduk berdua dan bercerita jika Dewi selama ini juga punya kelebihan sebagai anak indium. Risa menegaskan jika Dewi lebih sensitif dari anak lain dan mudah diganggu setan. Dewi pun bercerita jika dulu saat masih kecil dirinya pernah sakit parah hingga sekarat dan hampir mati. Detak jantungnya sempat terhenti dan dokter melepas semua alat medis di tubuh Dewi kecil. Fitri menangis tak karuan sedihnya hingga membuat ibu dua anak itu posesif dengan keselamatan putra putrinya. Tak berselang lama setelah dinyatakan meninggal, tiba-tiba Dewi membuka matanya lagi. Sejak kejadian itu Dewi menjadi lebih pekat terhadap hal gaib dan bisa melihat sosok arwah penasaran. The Bangors kembali muncul ke lapangan dan berbuat keonaran. Mereka senang menyelut emosi anak-anak lain menantang untuk duel permainan sengit. The Bangors melawan kelompok Agus, Angga, dan Niko untuk bermain benteng-bentengan. Di tempat lain, Riri dan Indi berdiam di rumah untuk menemani kakek yang baru pulang dari rumah sakit. Ia duduk di teras rumah seperti biasa ditemani oleh mamat. Tiba-tiba saja terjadi gempa hebat yang membuat anak-anak lapangan jatuh tertimpa tiang bendera. Agus dan Kulon sampai tak sadarkan diri karena tertimpa reruntuhan tiang besi panjang. Angga meminta Niko untuk memanggilkan kakek, sementara anak-anak yang lain semua pingsan di tempat. Hanya Risa dan Angga yang masih sadar dan selamat. Kakek bersama Riri dan Indi berada di halaman rumah untuk menyelamatkan diri dari gempa. Melihat Niko datang dengan wajah pecatasi, kakek langsung bergegas menuju ke lapangan. Ia berpesan pada Riri dan Indi untuk segera keluar dari rumah jika terjadi gempa susulan. Kakek langsung istifar melihat kondisi anak-anak yang tumbang tak sadarkan diri. Bersama Pak RT, kakek mentransfer energi untuk anak-anak itu satu per satu. Dengan khalian supranaturalnya, anak-anak itu pun kembali sadar dan sembuh seketika. Kakek sampai kewalahan setelah menyembuhkan puluhan anak yang pingsan di lapangan. Kondisinya kembali melemah hingga harus dipapah masuk kamar. Angga bercerita pada Riri dan Indi jika siang tadi setelah gempa semua anak di lapangan kerasukan kecuali cucu kakek. Mereka bergegas keluar dari kamar kakek untuk beristirahat di kamar masing-masing. Anaknya, anak-anak yang lain yang kerasukan di lapangan menunjukkan tingkah aneh. Mereka seolah kehilangan kesadaran dan berjalan keluar rumah tanpa mengenakan sendal. Ternyata, Annelies belum kapok juga dan sengaja mempermaikan anak-anak desa dari atas pohon favoritnya. Semua warga yang mengetahui anaknya menghilang pun langsung panik dan mencari kian kemari sembari meneriakan nama anak mereka masing-masing. Mereka saling berkumpul untuk mencari bersama di mana keberadaan anak-anak mereka. Keributan yang terjadi di desa membuat kakek dan Risa terbangun dari tidurnya. Meski tubuhnya sudah rentah, kakek tetap bersikeras untuk membantu dan meminta Angga untuk mengambilkan seember air. Kulon dan dudung pun ikut kerasukan dan hilang entah kemana. Orang tua mereka semua mencari ke jalan yang basah bekas di goyur hujan. Kakek pun membaca berbagai macam doa di atas ember itu dan meminta cucunya untuk membantu. Risa, Niko, Kakang dan Angga mengisi mainan tembakan air miliknya dengan air berisi mantra si kakek untuk ditembakkan ke orang yang kerasukan setan. Setelah semua siap, kakek menitipkan kore api pada Angga. Ia berpesan pada anak-anak agar membantu analis dalam mencari kedamaian karena jika mata dibalas mata maka akan membuat dunia menjadi buta. Mereka harus memusnahkan semua barang yang membuat analis marah dan tidak tenang. Risa bersama tiga sepupunya itu kembali menyambangi rumah tua Belanda di susul Dewi yang berniat membantu. Saat tidak memasuki rumah, kondisi ruang tengah dipenuhi dengan anak-anak warga yang dilaporkan hilang semalaman. Ternyata anak-anak itu berkumpul di rumah Belanda untuk berdansa tanpa gerakan apapun. Langit yang semula terang berubah menjadi malam. Risa dan Dewi masuk ke dalam basement sementara Niko, Angga dan Kakang mencari barang lain di dalam rumah. Risa dan Dewi melangkah semakin dalam ke tengah basement dan menggali tanah di sana. Angga, Niko dan Kakang memanjat naik ke atas lemari untuk menembaki teman-temannya yang kerasukan. Anehnya, radio menyala sendiri dan anak-anak itu pun mulai berdansa bersama. Risa dan Dewi membungkus tulang belulang tubuh analis yang sudah tertutupi tanah dan debu ke dalam selekain putih. Melalui lemari yang lebih tinggi, Angga memanjat naik ke atas loteng. Sementara analis asik menari bersama kawan-kawannya yang lain. Di atas loteng itu, Angga menemukan tali bekas gantung diri yang masih terikat di pasak rumah. Saat radio itu berhenti, gerakan tarian anak-anak itu pun ikut terhenti. Angga melepas semua tali temali itu sementara anak-anak yang kerasukan mulai menyerang Niko dan Kakang seperti zombie. Analis tiba-tiba muncul di belakang Angga dengan menunjukkan kemarahan yang tiada tara. Angga bergegas lari dan hingga beri lemari untuk membakar tali tambang gantung leher manusia itu. Setelah tali bekas gantung itu terbakar habis, anak-anak yang kerasukan pun jatuh pingsan secara serentak. Risa dan Dewi menemukan boneka yang mirip Emma di dekat tulang belulang analis. Benar saja, sosok hantu analis sudah berdiri di depan mereka seolah hendak memakan dua bocah pemberani itu. Analis berteriak jika warga beribumi telah memusnahkan keluarganya, orang asli Belanda. Tak berselang lama, Niko turun ke bangkar untuk membantu Risa menggali kuburan analis. Hantu itu pun menghilang dengan semua janji yang dikatakan Risa. Setelah semua tulang terkumpul dalam selembar kain putih, mereka bergegas naik melewati tangga. Niko yang ceroboh tak sengaja menjatuhkan kain itu hingga tulang belulang analis berserahkan di tangga. Sosok hantu itu marah dan mempat dengan bahasa Belanda. Angga membakar boneka Emma agar hantu analis menghilang dan tak menyerang lagi. Seketika itu, sosok mamat kembali muncul dan merangkul bunda analis. Risa bergegas pergi di mana anak-anak yang kerasukan kembali pingsan. Mereka menyuapi minuman ke mulut anak-anak itu dan mereka mulai pulih tersadar dari kerasukannya. Mereka langsung pulang, sementara Risa masih harus membereskan tulang belulang hantu gadis Belanda itu. Niko tiba-tiba kerasukan mamat dan berkata jika pahlawan memang selalu datang terakhiran. Mereka memberikan jasad itu ke gereja yang bersedia mengurus pemakamannya. Jasad analis akhirnya bisa dikebumikan dengan layak di pemakaman warga Belanda dekat dengan seanak saudara sebangsanya. Kakek memandu anak-anak untuk mendoakan analis agar tenang di alam bakal. Setelah pemakaman usai, Risa dan Dewi bisa melihat adegan yang sangat bahagia di mana analis berlari dengan riang menghampiri keluarga tercinta. Setelah berdapat lamanya, keluarga Belanda itu akhirnya lengkap dan bisa bersatu kembali meski berada di alam yang berbeda. Seiring selesainya masalah di desa, Risa dan semua sepumunya pun sudah harus kembali ke kota tempat tinggal masing-masing. Liburan yang panjang hanya terasa sebentar karena dihabiskan bersama keluarga tercinta. Kakek tampak sedih memandangi para cucu yang hendak pergi meninggalkan rumah. Sementara Mamat Modol selalu setia menjaga rumah Aki yang sangat berjasa pada dirinya. Dan film pun berakhir. Mengingat serial jurnal Risa ini penuh dengan toko anak-anak, film ini boleh ditonton di semua kalangan usia. Meski penampakan yang hadir cukup membuat jantung berdegup kencang, namun tetap berhati-hati agar tidak menimbulkan trauma pada anak-anak yang menyaksikannya. Risa menjelaskan terdapat beberapa adegan mitologi yang bisa menjadi bahan diskusi antara anak-anak dengan orang tua mereka. Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi anak-anak yang menonton agar tetap didampingi orang tua. Sejak tahun 2017, kisah misteri kehidupan Risa Saraswati dan para sepupunya telah diekspos besar-besaran dan disaksikan lebih dari 1 miliar kali di berbagai karya. Mulai dari konten di kanal Youtube, novel, hingga diadatan film lainnya. Serial ini lebih menonjolkan rukun kekeluargaan antara sepupu dan orang tua yang saling terjaga hingga mereka dewasa. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!